Kisah si pedang buntung jelit sembilan. Tentu saja Raden Ayu Tumenggung Kebobangah yang ketika kecilnya bernama Sri Rukmi ini tak ingin pembicaraannya didengar oleh anaknya maupun tiga orang hamba itu. Karena Sri Rukmi takut, apabila kedatangan Sungsang yang tak diharapkan ini, akhirnya didengar oleh Tumenggung Kebobangah. Jika sampai terjadi demikian, akan celakalah dirinya. Ia bisa dituduh sebagai seorang istri yang tidak setia. Pada saat suaminya sedang bertugas di medan perang, ia menerima tamu laki-laki di waktu malam. Namun sebelum tiga emban itu bergerak dari tempatnya, Sungsang cepat mencegah, Jangan! Biar mereka dan Bocah itu mendengar apa yang kita bicarakan. Ini bukan rahasia. Mengapa kau takut didengarkan orang lain kakang, oh haha, mengapa kau sekejam itu ratap Sri Rukmi? Siapa yang kejam? Heheheh balas Sungsang sambil terkekeh. Engkau gampang menuduh orang kejam. Tetapi lupakah engkau akan perbuatanmu sendiri? Engkau kejam Sri Rukmi. Apakah engkau tak merasa? Hem, engkau cantik menarik, tetapi ternyata hanya cantik di luar. Namun dalam hatimu, kakang Sungsang jangan kau bicara begitu, jerit Sri Rukmi, dan dalam dadanya terdengar suara isak tertahan. Mengapa tidak? Sri Rukmi. Engkau sanggup mengkhianati cintamu kepadaku. Engkau memberikan janji palsu. Tetapi mana buktinya? Ternyata engkau hanyalah seorang perempuan yang silau oleh kedudukan tinggi dan harta kekayaan. Setelah seorang tumunggung tertarik kepada kecantikanmu, Hem, engkau tinggalkan begitu saja laki-laki yang kau beri janji itu. Tahukah engkau Rukmi, bahwa laki-laki yang engkau hianati itu, yang engkau sia-siakan hampir mampus karena menderita, kakang. Jangan kau begitu. Hem laki-laki yang engkau sia-siakan itu kemudian menderita sakit dan hampir mati. Tidak. Engkau menuduh yang tidak-tidak. Jerit Sri Rukmi kakang, aku bukan wanita seperti yang kau tuduhkan itu. Tidak. Bukan. Kakang Sungsang. Oh haha, engkau tidak tahu, huk-huk. Sekarang Sri Rukmi tak kuasa menahan tengis yang tadi ditahan-tahannya. Karena ibunya menangis, titik Sarining Sih menangis pula. Salah seorang emban segera memeluk dan menghibur. Namun emban itu tak berani pergi dari situ, karena di samping takut akan larangan Sungsang, juga diam-diam ia ingin mendengar pula apa saja yang dibicarakan antara Raden Ayu Tumenggung dengan laki-laki tak dikenal itu. Melihat keadaan dan mendengar apa yang sudah mereka bicarakan, jelas bahwa antara dua orang ini dahulu pernah terjadi hubungan cinta. Kakang Sungsang, huk-huk-huk, engkau hanya tahu kepala tak tahu buntutnya. Kakang, kau jangan cari menang sendiri, huk-huk. Kau, kau, sendiri, lupakan keadaan waktu itu. Aku, aku melawan kehendak orang maka, karena cintaku padamu. Tetapi Kakang, bagaimana mungkin perempuan, aku dapat menghindarkan diri? Kakang, oh ha ha, di samping itu, seharusnya pula engkau, dapat merasakan kesulitan ayah bundaku. Manakah berani menolak pinangan darah menggung kebobangah? Kakang, tentu kau mengerti alasan ini, sebab jika menolak, tahu akibatnya pula hem, ehem, Sungsang mendehem, tetapi tidak berkata apa-apa. Dan sambil menyekair matanya yang menetes turun dari sudut matanya, yang membasai pipi kuning yang halus itu, Sri Lukmi meneruskan, Kakang, tahukah engkau bahwa ketika itu, aku menangis sepanjang hari ketika hari perkawinan hampir datang? Dan apakah engkau tak mendengar jeritanku, ketika itu aku selalu memanggil namamu? Huu, huk-huk, aku menjadi istrin darah menggung kebobangah karena terpaksa, Sungsang terkekeh, kemudian mengejek, terpaksa, tetapi setahun kemudian, punya anak juga kakang mengapa seperti ini engkau sekarang jerit Sri Lukmi di tengah isaknya. Bagaimana mungkin, aku dapat membangkang dan menolak terus? Kakang, huk-huk-huk, engkau harus mau mengerti kesulitanku. Kau harus mau mengerti, akan kekuasaan darah menggung kebobangah dan, Kedudukan orang tuaku, sebagai petinggi, lurah, kakang, Kalau aku tetap membandel, orang tua dan seluruh keluargaku, akan celaka. Jadi, sebagai anak aku harus sanggup berkorban demi ayah bunda dan keluargaku. Dan buktinya kakang, ternyata darah menggung amat mencintai. Dia, hanya memiliki istri seorang, aku melulu, Hehehe, engkau boleh mengelah diri. Engkau boleh membantah. Namun tak mungkin berubah pendirianku, Engkau seorang perempuan yang silau harta kekayaan, Akan tetapi sesungguhnya dalam hatinya, Sung Sang pun dapat menerima alasan yang dikemukakan Sri Lukmi itu. Memang siapakah orang tua gadis yang berani menolak pinangan seorang tumenggung? Akibatnya bisa celaka. Dan ia pun mengerti pula, bahwa ketika itu Sri Lukmi amat sedih, Seperti dirinya pula. Dahulu, begitu putus hubungan cintanya dengan gadis Sri Lukmi anak petinggi di desanya. Sung Sang menjadi amat sedih dan putus harapan, Di samping berubah seperti gila. Setiap hari ia hanya merenung menyendiri dan yang dipilihnya duduk di tempat sepi di pinggir kali yang tak jauh dari desanya. Ia beranggapan bahwa hidupnya tidak mempunyai arti lagi ingin sesungguhnya untuk membunuh diri akan tetapi ia takut mati. Lucu juga sesungguhnya, belum pernah mengenal apa yang disebut mati sudah ketakutan sendiri. Apakah yang bakal terjadi sesudah mati, semua orang tidak tahu. Kalau demikian mengapa takut? Dahulu ketika dilahirkan dan hidup di dunia ini, bukan kehendak sendiri. Semua itu sudah ada yang mengatur. Kalau mengerti ada yang selalu mengatur, mengapa takut dan khawatir? Pada suatu hari ketika Sung Sang sedang duduk merenungi nasibnya seperti biasa dilakukan, di atas sebuah batu besar di pinggir kali, mendadak muncullah seorang kakek yang sudah duduk di sisinya. Ia benar-benar terkejut. Karena munculnya kakek itu seperti setan, tidak bersuara dan tidak pula diketahui kedatangannya. Karena kakek, untuk beberapa lama Sung Sang tak dapat membuka mulut, hanya menatap kakek itu dengan metel, terbelalak. Kakek itu ketawa terkekeh. Hai anak engkau kaget? Atau, engkau takut kepadaku Sung Sang menggeleng? Tidak. Tetapi kakek, siapakah engkau ini? Hehehe engkau ingin juga tahu tentang namaku? Mengapa engkau merepotkan nama segala? Aku melihat engkau sedang menderita. Engkau sedih hati. Bukankan begitu? Apakah yang menyebabkannya kalau saja yang menanyakan persoalan ini orang tuanya atau sanak sekeluarganya, tentu ia tak mau menjawab. Karena tak berguna, dan hanya akan menambah deritanya. Orang tuanya tak bisa memelap, demikian pula yang lain. Akan tetapi bertemu dengan seorang kakek yang munculnya seperti setan ini, ia menduga bahwa kakek ini seorang sakti. Kalau mungkin ia akan minta pertolongan, agar dapat merampas seri rukmi dari tangan tumenggung kebobangah. Maka diceritakanlah kemudian apa yang diderita sekarang ini. Kemudian ia minta pula, agar kakek ini suka menolong. Kakek ini ketawa terkekeh ketika mendengar ceritanya. Kemudian terdengar katanya. Bagus, itulah bagus sungsang terbelalak. Apanya yang bagus cintamu yang putus itu, mengapa bagus bantah sungsang penasaran? Aku menderita karena putus cinta. Mengapa kakek malah mencertawakan dan mengejek kakek itu masih ketawa terkekeh? Kemudian katanya. Hehehe, aku punya kawan sekarang. Aku punya sahabat yang mempunyai nasib sama. Tahukah engkau, bahwa ketika aku muda, aku pun menderita karena cinta sungsang terbelalak dan tertarik. Ia merasa terhibur ketika mendengar orang lain juga menderita karena cinta. Hem, sungguh aneh manusia di dunia ini, kalau ada orang lain yang menderita sama dengan dirinya, merasa senang, merasa terhibur. Hayo, ikutlah aku. Nanti akan aku ceritakan tentang riwayatku ketika muda. Ketika aku disakitkan hatiku oleh perempuan. Karena perempuan itu memilih kawin dengan seorang tumenggung yang banyak harta, ah, sama dengan aku, kakek. Perempuan yang membuat aku menderita ini pun, karena sekarang diambil sebagai istri tumenggung, sungsang berjingkrak, hahaha, jodoh. Engkau jodoh. Cocok dengan aku. Hayo kita pergi, dan sejak sekarang kau jadi muridku, kakek ini bukan lain adalah patrajaya seorang kakek sakti mandraguna tetapi juga seorang yang gemar kepada perempuan cantik. Ia menjadi seorang pemburu wanita, karena pernah disakitkan hatinya, merasa dihianati perempuan. Dalam cerita Ratuhan dan Sari sudah handa kenal patrajaya ini. Ia seorang kakek sakti pengawal rahasia Ratuhan dan Sari. Akan tetapi kemudian kakek ini terpaksa melarikan diri oleh fitnah Lawa Ijo, salah seorang tokoh gagak rimang. Lawa Ijo menculik salah seorang garwa selir Sultan Agung, lalu disembunyikan di dalam kamar patrajaya. Maka ketika rahasia itu terbongkar, patrajaya tak dapat memeladiri, kemudian lari bersama Gupala, adik seperguruannya. Di bawah asuhan dan gemblengan kakek patrajaya yang cabul ini, kemudian sungsang menjadi seorang pemuda gemblengan dan pilih tanding dalam hal kesaktian. Sayang, wataknya menjadi rusak oleh pimpinan yang salah. Kakek patrajaya yang nasibnya sama itu, membawa muridnya supaya berbuat yang sama. Berburu perempuan cantik. Kepergian patrajaya, menyebabkan pula sungsang kehilangan maungan. Ia tak kerasan lagi hidup di karta. Lalu ia berkelana seorang diri, sambil mengumbar nafsu berahinya. Ia merupakan seorang pemuda pilih tanding dalam kesaktian, akan tetapi berbahaya bagi perempuan. Kemudian teringatlah ia akan sebab dan mulap pertama diambil sebagai murid patrajaya. Teringatlah ia kepada Sri Rukmi yang sekarang menjadi istri itu menggung kebobangah di tuban. Ia disakitkan hatinya. Ia telah dikhianati cintanya. Maka timbulah hasratnya yang kotor untuk membalas dendam kepada perempuan itu. Bagaihnya sekarang, tidak takut harus berhadapan dengan Tumenggung Kebobangah sekalipun. Namun ternyata dalam perjalanan, ia mendengar bahwa Adipati Tuban dan hamba sahayanya sudah bertahan di luar kota, termasuk pula Tumenggung Kebobangah. Ia agak kecewa mendengar khabar itu. Akan tetapi keinginannya bertemu Sri Rukmi amat mendesak. Maka malam ini, datanglah Sung Sang ke rumah Tumenggung Kebobangah, membunuh lima orang murid Tuban dan sekarang sudah berhadapan dengan perempuan yang dulu dicintainya dan dipujanya sebagai Dewi. Dan karena perasaan kewanitaan Sri Rukmi tersiksa kata-kata tajam Sung Sang, maka ia menangis. Menyesal sekali, mengapa sebabnya laki-laki yang dulu dicintai ini tak juga mau mengerti kesulitannya. Tetap beranggapan dan menuduh bahwa dirinya seorang perempuan yang kemaruk harta dan kedudukan. Untung sekali bahwa ketika itu Titik Sariningsih sudah tidur dalam pondongan pengasuhnya. Kalau saja gadis cilik ini belum tidur, tentu ikut menangis melihat ibunya. Oleh pengasuhnya, Titik Sariningsih telah ditidurkan di dalam kamar. Sesudah itu, karena emban tersebut ingin pula mendengar pembicaraan Sri Rukmi dan Sung Sang, walaupun takut ia kembali duduk berkumpul dengan emban yang lain. Mana suamimu sekarang tanya Sung Sang, sekalipun ia sudah tahu bahwa Tumenggung kebobangah di medan perang. Sri Rukmi menghentikan tangisnya menatap Sung Sang. Tiba-tiba saja, bangkitlah keangkuhan Sri Rukmi sebagai istri seorang Tumenggung. Huh, apakah engkau berani datang kemari, apabila suamiku di rumah Sung Sang terkekeh? Lalu ejeknya, siapa yang tak berani? Kalau dia laki-laki, aku pun laki-laki kau ingin mengajak berkelahi titik. Mengapa tidak? Akanku bunuh dia. Akanku balas kesewenangannya. Kuhancurkan kepalanya, laki-laki yang dahulu membuat aku menderita. Kakang, oh, mengapa kau berubah seperti ini? Mengapa kau tak mau mendengar kata-kataku engkau sendiri yang membuat aku berubah seperti ini? Hehehe, engkau harus tahu, Rukmi. Sung Sang sekarang bukanlah Sung Sang sebelas tahun yang lalu. Sung Sang sekarang bukanlah laki-laki lemah seperti dulu. Tahukah engkau bahwa lima orang penjaga di luar sudah kubunuh semuanya? Aih jerit Sri Rukmi diikuti pula jerit tiga orang leman. Benar-benar mereka terkejut. Mereka semula hanya merasa heran mengapa penjaga di luar diam saja dan tidak melarang orang ini masuk ke dalam rumah. Ternyata semua penjaga sudah tewas. Kakang, kau sekejam itu Sri Rukmi menatap Sung Sang dengan bibir gemetar dan wajah makin pucat. Bukan aku yang salah. Mereka melarang aku masuk, Sung Sang membantah. Terpaksa aku turun tangan kepada lima orang kepala batu itu, Kakang. Setelah engkau bertemu dengan aku, apa saja maksudmu? Tanya Sri Rukmi agak ragu. Kakang, aku mohon belas kasihanmu. Jangan terlalu lama engkau datang sebagai tamu di rumah ini, di saat suamiku tidak ada. Apa sebabnya? Kakang, oh haha, kasihanilah aku, Ratap Sri Rukmi. Engkau harus mengerti adat dan tata santun masyarakat yang berlaku. Perempuan yang telah bersuami tidak pantas menerima tamu laki-laki pada waktu malam, dan di saat suaminya tak ada norang, dia menuduh yang tidak-tidak, mengapa kau repotkan semua itu? Kau benar. Aku datang kemari memang mengandung sesuatu maksud, dan apa yang nanti dikatakan orang justru benar. Bukan tuduhan kosong. Hehehe, Sri Rukmi terbelalak. Dua belah tangannya diangkat lalu dua telapak tangan itu dipergunakan menopang dagu. Agaknya dua telapak tangan itu untuk menolong, agar ia masih dapat mempertahankan kepalanya yang mendadak berdenyut dan pening mendengar kata-kata sung sang itu. Kakang, apa yang akan aku lakukan? Hehehe, apa yang akan kau lakukan? Mengapa kau masih bertanya? Kalau seorang laki-laki datang ke rumah perempuan, di waktu malam pula, apa maksudnya? Hehehe, Kakang, oh haha, demi Tuhan. Jangan. Kakang, engkau jangan merusak hidupku, oh haha, jangan sung sang terkekeh. Katanya, mengapa engkau takut, Rukmi? Bukankah suamimu tiada di rumah Kakang? Apakah engkau sudah berubah menjadi manusia biadab? Jika engkau nekat, aku tentu menjerit-menjeritlah. Siapa takut? Siapa yang berani mengganggu aku? Hem tentu kuremukan kepalanya, seperti ini, plak-plak-plak, ayuh. Tiga orang emban yang tadi duduk di atas lantai itu telah roboh terlentang di lantai dengan kepala pecah oleh pukulan sung sang. Robohnya tiga orang emban itu disusul jerit seri Rukmi, yang lalu roboh terguling dan tingsan. Pada saat itu telinga sung sang yang pecah menangkap gerakan orang dari arah rumah belakang. Tiba-tiba ia seperti disadarkan, bahwa penghuni rumah itu menggung kebobangah bukan hanya seri Rukmi dan tiga orang emban ini. Maka seperti kerasukan iblis, sung sang sudah melompat dengan ringan sekali. Ketika pintu rumah belakang itu terbuka, tangannya bergerak. Perak-perak. Dua orang perempuan yang kaget mendengar jerit seri Rukmi, dan baru saja membuka pintu telah roboh dengan kepala pecah pula, dipukul oleh sung sang. Sesudah itu sung sang bergerak cepat menuju ke belakang. Timbulah nafsunya untuk menghabiskan seluruh penghuni rumah ini sebagai pembalasannya terhadap tumenggung kebobangah. Beberapa lama kemudian sung sang telah kembali ke rumah tengah. Ia dapatkan seri Rukmi masih menggeletak pingsan. Dalam keadaan telentang dan tidak bergerak nu, seakan seri Rukmi hanya tidur. Bibirnya itu sekalipun agak pucat karena pingsan, namun indah dan menyedapkan sekali dipandang. Malah bagi sung sang yang sudah memperoleh pendidikan rusak dari gurunya ini bibir tersebut menimbulkan gairah dan membuat jantungnya berdebur. Tiba-tiba saja seri Rukmi yang masih pingsan ini diangkat, lalu dipangku dan sesaat kemudian ia sudah menciumi bibir seri Rukmi penuh nafsu. Ternyata cuman maling yang dilakukan sung sang itu malah membuat seri Rukmi tersadar dan tersedak. Ketika membuka matanya, perempuan ini kaget melihat hot wajah menyeringai yang amat dekat sekali dengan wajannya. Lalu ia merasa pula dipeluk dengan kuat. Lepas! Lepaskan aku jerit seri Rukmi sambil meronta. Sambil terkekeh, dilepaskan juga tubuh seri Rukmi yang padat berisi itu. Sebab ia percaya bahwa tak mungkin calon korbannya ini akan lolos. Ia akan membalas dendam kepada perempuan ini. Maka ia akan melakukan apa saja yang dapat membuat hatinya puas. Seri Rukmi cepat bangkit berdiri. Matanya terbelalak, tetapi membayangkan kemarahan yang amat sangat. Kakang sung sang, mengapa engkau berani berbuat? Kata-kata seri Rukmi yang belum selesai iin, terputus dan tertindih oleh suara ketawa sung sang yang terkekeh. Kau bertanya mengapa aku melakukan perbuatan ini? Hem, Rukmi. Tanyakan kepada dirimu sendiri, hehehe. Apakah engkau lupa bahwa dahulu aku seorang pemuda desa yang selalu derpuji orang, sebagai seorang pemuda sopan dan rajin? Nah, tentu engkau ingat. Waktu itu, sekalipun aku dan engkau telah saling berjanji dan mengikat hati dengan cinta, namun, engkau aku samakan dengan bunga mawar yang indah dan pantas dipuja. Aku sudah puas hanya memandang, menikmati keindahanmu tanpa menyentuh sedikitpun. Hehehe karena aku berpendapat, bahwa bunga yang telah terjamah manusia itu, akan mempercepat bunga itu layu. Tetapi huhuh, bunga yang kupuja dan kusayang itu kemudian dipetik orang. Bukankah ini menyakitkan hatiku tapi kakang, kau harus tahu batas susila. Aku istri orang. Kata-kata Sri Rukmi ini terputus lagi oleh suara ketawa sung sang. Hehehe, aku sekarang tak peduli lagi akan semua itu. Engkau istri orang maupun bukan, aku tak peduli. Engkau harus menyerah, Rukmi. Aku sebagai ganti suamimu, jangan. Tidak. Jangan, kakang, demi Tuhan, jangan kau berbuat terkutuk itu, mana yang terkutuk. Engkau perempuan dan aku laki-laki. Hayo, kau harus menyerah titik. Sri Rukmi ketakutan dan bingung. Mendadak ia lari dengan maksud menyembunyikan diri ke dalam kamar. Tetapi tiba-tiba ia sudah menubruk sung sang yang ketawa terkekeh. Sri Rukmi membalik dan mau lari ke kamar lain. Akan tetapi dengan amat ringannya sung sang telah melompat dan menghadang lagi di depannya, malah jari tangannya bergerak mengusap pipi yang halus itu. Karena Sri Rukmi berusaha melawan berusaha lari malah timbulah kegembiraan sung sang yang bermaksud membalas dendam ini. Ia akan mempermainkan Sri Rukmi ini seperti seekor tikus berhadapan dengan kucing. Dengan demikian, pembalasan sakit hatinya akan lebih membuat puas. Inilah nafsu. Nafsu manusia menjelma dalam berbagai bentuk. Nafsu yang baik, akan membantu manusia melahirkan suatu karya seni yang agung. Akan tetapi nafsu manusia yang timbul oleh dendam dan kebencian, dapat menimbulkan hal-hal yang tak pernah bisa dibayangkan manusia. Sung sang dahulu memuja dan mencintai secara tulus kepada Sri Rukmi. Akan tetapi begitu terdapat luka dan sakit hati cinta itu berubah menjadi kebencian. Sri Rukmi membalik lagi dan lari, bermaksud masuk ke rumah belakang. Tetapi tiba-tiba ia menjerit dan membalikan tubuh ketika melihat dua sosok mayat dengan kepala pecah melintang di tengah pintu. Ia menabrak lagi sung sang yang sudah mau bergerak menghadang. Jari tangan sung sang bergerak lagi, merabah dada. Sri Rukmi menjerit kecil sambil menghindarkan diri, dan menggunakan tangannya yang kecil halus untuk menghalau. Tetapi celakanya sentuhan jari tangan sung sang tadi berubah menjadi cengkeraman. Brett. Baju Sri Rukmi bagian depan telah robe lebar. Sekarang dada Sri Rukmi tinggal tertutup oleh kemben, kain penutup dada, sehingga dada yang kuning itu tampak melelah. Sri Rukmi makin ketakutan dan bingung. Ia kembali akan lari masuk ke dalam kamar anaknya. Akan tetapi lagi-lagi sung sang sudah menghadang, dan menyambar kain penutup dada. Brett. Kain penutup dada itu hancur berkeping-keping, disertai jerit Sri Rukmi sambil berusaha menutup payudaranya dengan telapak tangan. Sung sang terkekeh senang melihat Sri Rukmi kebingungan itu. Apakah kau tak mau menyerah? Rukmi bujuk Sung sang sambil melahap kulit yang kuning itu. Kakang, ampun, jangan kau lakukan ini, ratap Sri Rukmi sambil terisak, dan berusaha berlari lagi. Akan tetapi Sri Rukmi tergesa. Ia terantuk tempat ludah merah, dubang, ludah orang makan sirih, terdengar suara gemerontang, ludah merah berhamburan di lantai, dan Sri Rukmi sendiri terguling. Sesungguhnya Sri Rukmi sudah payah. Kalau ia tadi masih nekat berlarian, bukan lain didorong oleh takut dan ingin menyelamatkan diri. Dan karena terguling, telapak tangan yang menutup dada terlepas. Sung sang terkekeh senang melihatnya. Sri Rukmi cepat bangkit untuk lari lagi, sekalipun kakinya sudah hampir tak sanggup melangkah, dan ia merasa letih yang sangat. Akan tetapi sung sang tak sedia memberi kesempatan Sri Rukmi lari lagi. Berat, kain panjang yang dicengkeram hancur robek berkeping-keping. Disusul jerit Sri Rukmi, dan suara ketawa terkekeh sung sang yang gembira. Sri Rukmi makin pucat, tubuhnya gemetaran, lalu menjatuhkan diri dan cepat membungkus diri dengan tikar yang tadi dipergunakan duduk. Namun sung sang yang sekarang sudah kemasukan setan, tak mau menunda waktu lagi. Tikar dicengkeram dan hancur. Tubuh Sri Rukmi didekap sehingga tak dapat bergerak lagi. Rukmi, mengapa kau melawan ampun, jangan kau lakukan ini. Bunuh sajalah aku, bagus. Jika engkau tetap keras kepala, siapa yang sudi memberikan ampun? Huhuh, tentu engkau akan ku bunuh. Tetapi terlalu enak bagimu yang membuat aku sengsara kalau tak ku siksa setengah mati lebih dulu, mendadak ia teringat kepada titik Sari Ningsih. Ia kenal kelemahan perempuan sebagai ibu. Apabila anaknya diganggu, demi keselamatan anaknya, tentu sanggup mengorbankan apa saja. Tiba-tiba ia ketawa terkekeh sambil melepaskan Sri Rukmi. Bagus, sekarang yayarlah engkau melihat pertunjukan yang menarik. Aku akan memperkosa anakmu yang kecil itu, mendengar itu Sri Rukmi terbelalak kaget. Ketika sung sang bergerak akan masuk ke kamar, tiba-tiba Sri Rukmi menubruk dan memeluk. Jangan! Kakang, jangan! Ya, aku menyerah apa saja yang akan kau lakukan terhadapku. Tetapi, jangan kau genggu titik Sri Ningsih, sung sang menyeringai menang. Kemudian bibir yang menggeirahkan itu dikecup penuh nafsu. Cinta memang aneh. Cinta bisa menimbulkan kemesraan, namun juga bisa menimbulkan balas dendam yang mendirikan bulu Roma. Apa yang terjadi di dalam ruang tumenggung kebo bangah sekarang ini, adalah satu bentuk dari akibat cinta. Cinta yang terputus, kemudian datang kebencian dan sakit hati. Karena semua penghuni rumah itu sudah habis dibunuh oleh sung sang yang seperti gelah dan kemasukan setan, maka apa yang terjadi tidak seorang pun tahu. Apapun rumah besar itu dibatasi oleh tembok yang tinggi. Dalam keadaan biasa, rumah ini selalu terasing dari pergaulan ramai. Tetapi pada dini hari, berkelebatlah bayangan tubuh yang kurus tetapi gesit, melompat pada tembok yang tinggi itu masuk ke dalam. Bayangan ini merasa curiga ketika sayup-sayup mendengar suara tangis dari dalam rumah yang terkurung tembok tinggi ini. Mengapa tidak ada seorang pun penghuni rumah ini, yang berusaha menghentikan dan menghibur bocah yang menangis itu? Tiba-tiba orang ini berseru tertahan saking kaget melihat lima sosok tubuh menggelepak di depan pendapa. Orang ini menggelengkan kepalanya, ketika melihat tewasnya korban dengan kepala pecah oleh pukulan tangan kosong. Diam-diam orang ini dapat menduga, bahwa pembunuh lima orang ini sakti mandraguna. Mengingat kemungkinan ia akan berhadapan dengan lawan tangguh, ia bersikap hati-hati. Ia masuk pendapa dengan ringan dan penuh kewaspadaan ketika melihat pintu tengah terbuka lebar, tetapi daun pintu roboh di atas lantai. Ketika tiba di depan pintu, ia tak berani lancang masuk. Berbahayalah apabila lawan tangguh itu bersembunyi di balik pintu. Dengan cerdiknya orang kurus ini kembali keluar pendapa memondong sesosok mayat kemudian dipergunakan untuk memancing dengan lebih dahulu tangan mayat itu dilonjorkan ke depan. Namun ternyata tiada serangan datang dan tak terdengar suara apa-apa. Yang terdengar hanyalah suara tangis anak itu yang sekarang sudah serak, dan menyentuh perasaannya menimbulkan rasa iba. Tiba-tiba orang ini menjadi nekat melompat ke dalam, sambil memutarkan senjatanya melindungi tubuh. Tetapi ia menjadi lega ketika tiada serangan datang. Ia menebarkan pandang matanya, sambil menyimpan senjatanya kembali setelah jelas tiada sesuatu yang menangis itu. Mendadak ia menghentikan langkahnya terbelalak dan hampir berseru. Ia melihat tiga orang wanita tewas dengan kepala pecah pula. Dan ketika ia memandang ke arah anak yang menangis itu, ia lebih terkejut lagi. Ternyata anak perempuan itu, sambil menangis, mengguncang-guncang tubuh seorang wanita yang telanjang bulat menggeletak di atas lantai. Semula orang ini mengira bahwa perempuan yang telanjang bulat itu, sengaja tidur tanpa pakaian di atas lantai. Akan tetapi setelah memandang seksama jelas bahwa wanita itu telah mati. Orang ini menghela nafas panjang. Sebagai orang yang sudah luas pengalaman, segera dapat menduga bahwa di dalam rumah ini telah terjadi penjagalan manusia secara kejam kepada seluruh penghuni. Ia melepaskan kain panjangnya sendiri. Kemudian ia mendekati wanita yang telanjang bulat tersebut, dan menutupi tubuh tersebut dengan kain. Anak, mengapa kau menangis tanya orang itu dengan halus? Titik sarining sih menoleh dan kaget. Sepasang matanya yang merah terbelalak menatap tanpa berkedip. Ia terisak-isak lalu terdengar jawabannya yang serak. Ibu, ibuku ini, kek, mengapa diam saja tak mau bangun? Dan dan mengapa telanjang orang ini sudah menduga, bahwa wanita malang yang tewas dengan tubuh telanjang ini, sebelum dibunuh di perkosa lebih dulu. Tadi sepintas kilas ia mengamati tubuh telanjang itu, tetapi tidak tampak bekas luka. Baru sekarang, setelah berada di samping mayat seri Rukmi, ia mengangguk dan mengerti. Pada leher yang kuning dan jenjang itu, terdapat bekas jari. Jadi jelaslah bahwa tewasnya wanita ini oleh cekikan jari tangan yang kuat. Oh, dia ibumu. Biarkan ibumu tidur dulu nak agaknya ibumu terlalu capai, hibur orang itu dengan halus dan rasa kagum. Sungguh merupakan seorang bocah yang berani dan berbakat baik. Bocah biasa berhadapan dengan seorang yang belum dikenal tentu takut. Hatinya berkenan. Kemudian ia bertanya lagi. Rumah siapakah ini nak rumah ayahku? Siapakah nama ayahmu? Tumenggung kebua bangah. Oh, dimanakah ayahmu sekarang? Kakek itu sudah bisa menduga, bahwa ayah anak ini tentu ikut ke medan perang. Namun demikian ia masih bertanya juga. Ayahku pergi sudah beberapa hari, kek. Tadi-tadi eh, titik sarining sih mengingat-ingat. Kemudian lanjutnya, tadi di rumah ini datang seorang tamu laki-laki atau perempuan laki-laki. Tadi eh, tamu itu bicara dengan ibu. Tapi, aku tak tahu lagi karena aku tidur. Titik sarining sih menghentikan kata-katanya kemudian mengangkat kepala memandang sekali ling. Agaknya dia sedang mencari sesuatu. Kemudian ia bangkit berdiri ketika melihat pengasuhnya terlentang di atas lantai. Tiba-tiba titik sarining sih menjerit kecil dan menubruk pengasuhnya itu. Kakek itu melesat, mengangkat tubuh titik sarining sih sambil menghibur, katanya halus. Diamlah, nak, ah, siapa nama mutandatanya? Hai hik huk 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 embok, embok mengapa dia? Kakek mengapa kepalanya pecah dan keluar darah? Titik sarining sih meratap sambil menyembunyikan mukanya ke dada kakek yang kerempeng itu, tidak menjawab pertanyaan orang. Sabar dulu nak sudahlah, kakek itu diam-diam sedih dan terbaru, melihat peristiwa menyedihkan ini. Apa aja kesalahan perempuan-perempuan ini, sehingga menjadi korban kekejaman sedemikian rupa? Dan siapa pula orang yang sampai hati melakukan pembunuhan seluruh isi rumah ini? Tapi kekoma ibu titik huk 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 titik mengapa tidur terus di lantai? Ibu, titik sarining sih berusaha melepaskan diri dari pangkuan dan pelukan kakek itu. Dan kakek itu pun tidak mempertahankan, dibiarkannya titik sarining sih lari lagi kepada ibunya. Gadis cilik ini kemudian berlutut di sisi ibunya sambil masih terisak-isak, tangannya mengguncang gunung tubuh ibunya yang sudah menjadi dingin dan kaku itu. Siapa kakek kurus yang tiba-tiba muncul di rumah ini dan memperhatikan nasib titik sarining sih yang tinggal di antara mayat-mayat penghuni rumah besar ini? Kakek ini adalah sindu. Ia datang ke kota tuban ini, bermaksud menemui Reksogati dan Sawung Rana. Ia akan bicara terus terang dengan dua orang kakak seperguruannya itu, bahwa mulai sekarang ia minta diri. Ia tak sanggup lagi meneruskan pekerjaannya sebagai pengawal Mataram. Dan ia ingin menjadi manusia bebas, tanpa ikatan suatu pengabdian kepada siapapun. Akan tetapi ternyata, sekalipun tuban telah dikuasai murid-murid tuban yang berbalik membantu Mataram dua orang kakak seperguruannya itu, tak juga bisa diketemukan. Pada akhirnya ia bermaksud meninggalkan kota tuban dan tentang maksudnya bertemu dua orang kakak seperguruannya itu akan ditunda dahulu. Secara kebetulan, sindu lewat di dekat rumah Tumenggung Kebo Bangah. Ia menjadi curiga ketika mendengar suara tangis anak yang sayup-sayup terdengar dari rumah yang dilingkungi tembok tinggi ini. Karena curiga ia menjejak tanah, melompati pagar tembok. Akhirnya sindu berhadapan dengan lima sosok mayat murid tuban dan pintu rumah yang terbuka. Bertemu dengan titik sarining sih yang telah ditinggal mati ibunya sebagai korban pembunuhan sedang di samping itu Tumenggung Kebo Bangah, sendiri belum bisa dijamin keselamatannya mendadak saja timbul niatnya untuk memungut titik sarining sih sebagai murid. Saat ini, sesudah ia melepaskan diri dari ikatan sebagai pengawal mataram, terpikir olehnya untuk mempunyai murid guna mewarisi ilmu kesaktiannya, dan diwarisi pula senjata pusaka pedang jati sari. Walaupun pedang yang disisipkan di balik bajunya sekarang ini dalam keadaan patah menjadi dua. Akan tetapi ia percaya bahwa pedang itu bila disambung lagi. Bagi dirinya sendiri, apakah guna pedang pusaka itu? Tetapi bagi muridnya, pedang pusaka itu amatlah penting. Karena timbul hasratnya mengambil titik sarining sih sebagai murid ini, maka sindu cepat menghampiri gadis cilik itu. Ia menyentuh dengan perlahan dan halus. Katanya, biarkan ibumu tidur melepaskan lelah, nak. Mari sekarang kau bicara dengan aku, titik sarining sih yang belum sadar dan tak mengerti bahwa ibunya sudah mati ini, menurut. Kakek mau bicara apa siapa namamu titik sarining sih? Dan kakek titik sarining sih menatap sindu dengan sepasang matanya yang agak membengkak karena terlalu banyak menangis. Namaku sindu nak. Engkau boleh memanggil aku kakek sindu, tetapi aku belum pernah bertemu kakek. Di mana rumahmu? Apakah rumah kakek dekat rumahku ini? Dan bagaimana kakek dapat masuk kemari? Sindu tersenyum mendengar pertanyaan titik sarining sih yang bertubi-tubi itu. Rumahku jauh, nak. Dan aku masuk kemari tadi dengan melompati tembok. Melompati tembok? Mana mungkin? Apakah kakek punya sayap dan bisa terbang seperti burung sindu mengjeleng tidak, nak? Tetapi melompati tembok bukan pekerjaan yang sulit. Nak kau tahu, penglari rumah ini cukup tinggi. Tetapi, aku dapat mencapainya tanpa tangga. Ah, mana mungkin kakek, titik sarining sih yang mulai tertarik akan hal-hal yang dianggapnya aneh, terlupa kepada ibu dan pengasuhnya. Ia memandang sindu dengan metuk keheranan, tetapi juga ada perasaan tak percaya. Sindu tersenyum. Hatinya gembira, dapat menghibur gadis cilik ini, sejenak melupakan ibunya. Nak, cobalah lihat. Kakek mau terbang, berbareng dengan ucapannya yang terakhir, tubuh sindu sudah melesat tinggi di udara. Tangannya mencapai penglari rumah dan kemudian ia menggunakan jari-jari kakinya untuk membalik dan bergantungan pada penglari. Kaki di atas, dan kepala di bawah. Dari atas sindu tersenyum sambil memandang titik sarining sih. Lihatna kau tertarik tidak ahaha, seru titik sarining sih tertahan, kagum tetapi juga timbul rasa khawatir kalau kakek yang baik hati itu sampai jatuh. Kek, jangan begitu. Nanti kau jatuh, walaupun jatuh tetapi tak apa-apa tiba-tiba tubuh sindu meluncur turun. Titik sarining sih menjerit kecil. Tetapi segera terbelalak heran ketika sindu dapat berdiri di atas lantai dengan bibir tersenyum, dan tidak apa-apa. Ah! Oh! Titik kakek tidak apa-apa. Titik sarining sih memandang sindu dengan kagum. Tentu saja tidak apa-apa, nak. Aku sudah biasa berbuat seperti ini, oh haha, kakek biasa berbuat seperti itu. Apakah kakek eh seorang pemain sulapan bukan nak. Tetapi engkau pun bisa kalau kau suka. Betulkah itu kek? Titik sarining sih bisa? Ah! Alangkah senangnya aku dan alangkah bangga ibu dan ayah. Hayo kek ajarkan padaku mumpung ibu masih tidur nanti apabila ibu bangun akan aku pamerkan kepada ibu. Terharu hati sindu mendengar kata-kata titik sarining sih ini. Makin jelaslah baginya bahwa gadis cilik ini belum tahu ibunya telah mati. Dan agaknya Ker berpikir anak ini masih terlalu sederhana. Apa yang telah dilakukan, dianggap seperti orang membuat longsong ketupat dari janur. Dipelajari dalam waktu singkat sudah bisa. Namun ia tak ingin membuat hati bocah ini kecewa. Katanya. Benarkah kau ingin bisa seperti aku betul, kek? Aku ingin sekali, akan tetapi tidak di sini tempatnya nak, di mana? Apakah di halaman depan atau di kebun juga tidak lalu ke mana? Titik sarining sih terbelalak. Harus ke rumahku, rumahmu. Lalu bagaimana dengan ibu dan ayah ia memalingkan mukanya ke arah ibunya yang masih terlentang di atas lantai tanpa bergerak. Aku telah kenal dengan ayah bundamu, sindu membohong. Biarlah aku yang bicara ayah bundamu tentu mengizinkan, tetapi ibu tidur. Titik sarining sih agak ragu. Biarkan ibumu mengasuh dan tidur dulu. Esok pagi aku bisa bicara, sindu tidak ingin lalu lama di rumah ini. Khawatir kalau ada orang yang tahu, dan dirinya malah yang dituduh melakukan kekejaman di rumah ini. Oleh kepandayan sindu membujuk dan menghibur, titik sarining sih terlupa kepada ibunya, dan tertarik kepada kepandayan yang telah dipamerkan sindu. Akhirnya tanpa ruwa lagi, titik sarining sih sedia mengikuti sindu pergi. Demikianlah, peristiwa yang menyedihkan terjadi di rumah ini, tidak seorang pun tahu kecuali sindu. Baru pada keesokan paginya, ketika delapan orang murid tuban datang ke tempat itu untuk menghubungi murid tuban yang berjaga, terjadilah keributan dan geger. Peristiwa itu cepat tersebar luas, sehingga menjadi pembicaraan tiap mulut. Subinem sebagai ketua perguruan tuban yang segera mendapat laporan, mencak-mencak dan marah-marah. Ia kemudian meninjau sendiri ke tempat peristiwa. Dan guna menjamin keselamatan kota tuban, Subinem menambah kekuatan penjagaan di setiap rumah para bangsawan di tuban. Akan tetapi sekalipun penjagaan sudah diperkuat, pada malam berikutnya terjadi lagi peristiwa yang mengejutkan, dan sekaligus membuat para bangsawan tuban menjadi ketakutan dan khawatir kalau malam berikutnya, rumah dan keluarganya yang menerima giliran sebagai korban. Peristiwa yang terjadi pada malam berikutnya, menimpa rumah dan keluarga Tumenggung Kebuk Pamekas. Perlu diketahui, bahwa Tumenggung Kebuk Pamekas terkenal di tuban sebagai Tumenggung yang tampan. Tetapi sayangnya, ia merupakan seorang Tumenggung yang gemar mengumpulkan perempuan-perempuan cantik. Maka di samping ia mempunyai empat istri, ia pun masih memiliki 20 orang selir yang muda dan cantik-cantik. Keadaan Tumenggung Kebuk Pamekas itu sering sekali menimbulkan iri kepada Tumenggung yang lain. Karena di samping mempunyai banyak istri dan selir, juga terkenal sebagai seorang laki-laki yang amat pandai membuat semua istri dan selirnya rukun, tidak pernah terjadi percepcokan dan persaingan. Akan tetapi ternyata pada malam itu rumah yang biasanya diliputi oleh suasana kerukunan, telah tertimpa malapetaka yang mendirikan bulu Roma. Semua istri dan selir Tumenggung Kebuk Pamekas itu, pada pagi harinya diketemukan telah mati semuanya, dalam keadaan telanjang bulat. Mereka mati dengan ciri yang sama. Leher dicekik oleh jari tangan yang kuat. Sedang murid Tuban yang bertugas jaga di rumah itu, semuanya mati dengan kepala pecah. Melihat adanya ciri-ciri pembunuhan yang sama dengan apa yang terjadi di rumah Kebobangah, maka semua orang menduga bahwa pelaku di rumah ini, sama orangnya dengan yang telah melakukan di rumah Kebobangah. Peristiwa ini benar-benar merupakan pukulan yang hebat bagi Subinem yang memimpin perguruan Tuban. Kemudian timbulah dugaannya, bahwa pelaku ini tentu salah seorang tokoh gagak rimang yang sengaja memburukan nama perguruan Tuban di bawah pimpinannya. Para murid Tuban menjadi lebih hati-hati di samping khawatir kalau menerima giliran menjadi korban pembunuhan. Karena sekarang mereka merasa yakin, bahwa pelakunya adalah seorang tokoh Sakti Mandraguna. Untung bagi Subinem, bahwa pada hari itu datanglah tiga orang tokoh pengawal Mataram, yang selama ini diharapkan kehadirannya. Mereka bukan lain Reksogati, Hesti Wiro dan Sawung Rana. Apa yang telah terjadi dua malam berturut-turut, segera dilaporkan kepada tokoh-tokoh tersebut. Dan Subinem amat khawatir sekali apabila gangguan seperti ini terus berlangsung, akan merugikan Mataram. Tentu orang Tuban menganggap, kedatangan orang Mataram hanya membuat Tuban tidak aman. Mendengar laporan Subinem itu mereka amat marah dan penasaran sekali. Kemudian mereka berjanji akan meronda mengamankan keadaan. Mengapa sebabnya tiga orang sakti ini dapat datang bersama-sama di Tuban? Seperti diketahui Hesti Wiro semula bertugas membayangi gerak mundur pasukan Tuban. Gerak mundur pasukan itu lambat dan membutuhkan waktu. Maka Hesti Wiro harus membayangi dengan hati sabar. Sebaliknya Sawung Rana dan Reksogati memperoleh tugas menyusul Hesti Wiro untuk memberitahukan terjadinya perubahan keadaan. Karena Sawung Rana dan Reksogati dapat bergerak cepat, maka dalam waktu singkat dapat menyusul Hesti Wiro, terjadinya peristiwa yang tak terduga-duga di kota Tuban ini tentu saja membuat mereka kaget. Dan Dambiam mereka pun khawatir. Sebab kewajiban mereka bertambah berat. Di samping harus mempertahankan kota agar tidak direbut kembali pasukan Tuban yang mundur juga harus mengatasi gangguan yang timbul hem, benar-benar gangguan yang menjengkelkan kata Hesti Wiro dengan nada yang jengkel. Pasukan Tuban telah mundur akan masuk kota Tuban kembali. Padahal kita dan seluruh murid Tuban mempunyai tugas mempertahankan kota, di samping memukul pasukan Tuban. Bukankah dengan begini, tugas kita bertumpuk subinem yang belum diberitahu tentang mundurnya pasukan Tuban itu kaget. Ih, jadi pasukan Tuban mundur kembali ke kota Reksogati mengangguk benar. Oleh desakan pasukan Mataram, mereka mundur. Kita harus dapat mempertahankan Tuban ini, di samping dapat memukulnya ah. Murid Tuban jumlahnya amat terbatas, subinem gelisah. Bagaimana kami dapat membagi-bagi dalam beberapa tugas sekaligus sawung rana yang sejak tadi hanya berdiam diri, berkata, hem kakang Reksogati dan kakang Hesti Wiro bicara sepotong-potong, membuat orang yang mendengar jadi kecil hati. Yang benar begini, baik Gusti Kang Jengra Tuhan dan Sari maupun Gusti Pangeran Kajoran, sudah memperhitungkan kekuatan perguruan Tuban. Untuk keperluan itu di samping kita bertiga ini mendahului datang di sini, beliau sudah mengirimkan pasukan berkuda, guna mendahului gerak mundur pasukan Tuhan. Kita percaya bahwa pasukan tersebut akan datang lebih dahulu, dan dapat memperkuat kedudukan kita. Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah gengguan yang ditimbulkan penjahat kejam itu. Setidaknya kita harus bisa menjaga. Syukur bisa menangkap hidup-hidup atau membunuh mampus mendengar keterangan sawung rana ini, subinem gembira. Apakah yang ditakutkan kalau sejumlah pasukan Mataram akan segera tiba membantu memperkuat pertahanan Tuban? Dalam pada itu ia juga sudah mengenal kesaktian sawung rana dan reksogati. Hanya Hestiwiro yang belum diketahui. Dengan adanya bantuan tiga orang sakti ini, ia percaya akan sanggup mengatasi penjahat kejam yang membuat orang Tuban gelisah itu, sejak malam datang, reksogati. Sawung rana dan Hestiwiro sudah melesat pergi dari rumah perguruan Tuban. Mereka kemudian berpencaran. Tetapi apabila keadaan memerlukan dalam waktu tak lama mereka bisa berkumpul menjadi satu, lewat lengking tanda bahaya. Seperti malam-malam sebelumnya, sejak matahari terbenam, kota Tuban menjadi sebuah kota yang mati. Sepi. Tiada orang lalu lalang, dan dari masing-masing rumah tiada suara yang terdengar. Memang penduduk Tuban bertambah gelisah dan khawatir, setelah terjadi dua peristiwa mendirikan bulu Roma, yang terjadi di rumah Kebol Bangah dan Kebol Pamekas. Ditambah lagi, malam itu tiada bulan di angkasa. Malam yang gelap menambah seremnya keadaan dan suasana. Setiap suara yang terdengar membuat tengkuk mengkirik. Kelepak sayap kelelawar seakan berubah seperti para penjahat kejam dan cabul yang telah menimbulkan banyak korban. Bunyi burung hantu yang memecah sunyi malam seakan suara iblis dan setan yang mengharap, agar malam ini terjadi pembunuhan yang lebih banyak dan kejam lagi. Namun suasana yang sepi dan menyeramkan itu bagi Sawong Rana, Hesti Wiro dan Rekso Gati tidak berpengaruh apa-apa. Sepinya malam-malah memberi bantuan dan keuntungan. Telinga mereka yang peka akan bisa menangkap suara mencurigakan dari tempat jauh. Tiga orang sakti ini bergerak menyusuri malam, seperti berkelebatnya tiga bayangan hantu. Akan tetapi sungguh aneh dan mengherankan. Sampai jauh malam tiga orang sakti ini berkeliling dan meronda. Namun tiada mereka dengar suara ribut, jerit minta tolong maupun berkelebatnya bayangan yang mencurigakan. Seakan penjahat kejam yang beraksi di kota Tuban itu, telah merasa ada bahaya mengancam. Seakan penjahat itu tidak berani lagi melakukan perbuatannya. Seakan sudah ketakutan setengah mati, dengan hadirnya tiga tokoh sakti Mataram tersebut. Tidak terjadi sesuatu. Tiga tokoh ini meronda terus sampai Fajar menjelang datang. Kemudian mereka kembali ke rumah perguruan Tuban tanpa bertemu penjahat itu. Ahaha, tentunya penjahat itu sudah ketakutan mendengar hadirnya kalian di Tuban. Sambut Subinem dengan gembira, setelah ia mendengar penuturan tiga orang tersebut. Hem, mungkin tidak sahut Hesti Wiro. Mungkin malam ini penjahat itu sedang istirahat, tidak mengganggu. Dan bukan oleh pengaruh kedatangan kami, aku sependapat dengan dugaanmu, Kakang Hesti Wiro, Sambut Reksogati. Kita telah mengenal baik bagaimana care penjahat bekerja. Tiap perbuatan dan tindakannya selalu disertai siasat yang licin, licik dan penuh tipu musliat, akan tetapi ternyata setelah pagi tiba, semua dugaan itu salah belaka. Ternyata penjahat kejam itu bukannya ketakutan dan istirahat. Kota Tuban terjadi kegegeran lagi. Sebab terjadi lagi peristiwa yang sama mengerikan, seperti yang sudah terjadi di rumah Tumenggung Kebo Bangah dan Kebo Pamekas. Tetapi kali ini yang menjadi korban bukanlah rumah para bangsawan. Kali ini yang menjadi korban keluarga Wirantono seorang kaya di kota Tuban, yang terkenal mempunyai dua orang anak cantik jelita dan masih perawan. Menurut habar sebelumnya, kecantikan dua orang gadis anak Wirantono ini telah menarik perhatian Adipati Tuban. Hingga Adipati Tuban pernah bermaksud akan mengambil kakak beradik itu, sebagai tambahan selirnya. Namun maksud tersebut kemudian tertunda. Terdesak oleh keadaan gawat berkenaan dengan penyerbuan pasukan Mataram. Ternyata bahwa seluruh isi rumah Wirantono samuanya dibunuh mati. Malah agaknya Wirantono dan beberapa orang budaknya, sebelumnya memberi perlawanan. Terbukti di sekitar korban, terdapat beberapa macam senjata di atas tanah. Isi rumah itu tanpa kecuali semua dibunuh. Baik laki-laki, perempuan maupun kanak-kanak. Dua orang anak gadis Wirantono yang sudah akan diangkat sebagai selir Adipati Tuban, terdapat mati di atas ranjang. Dan dalam keadaan tanpa pakaian sama sekali. Nyatalah bahwa terjadinya pembunuhan kejam di rumah orang kaya Wirantono ini, mempunyai bentuk sama dengan peristiwa dua malam sebelumnya. Penjahat itu bukan mencari dan kemaruk harta benda. Yang penting, mencari wanita cantik dijadikan korban nafsu jahatnya. Tentu saja kabar itu mengejutkan Subinem, Hesti Wiro, Hreksogati, Sawung Rana dan semua murid perguruan Tuban, disamping membuat penasaran. Terutama tiga orang sakti pengawal Mataram itu. Mereka merasa marah dan penasaran, disamping menyesal pula. Pembunuhan kejam ini berlangsung di depan hidung mereka. Tetapi mengapa tidak tahu sama sekali? Pada kenyataannya memang tiga orang sakti ini tidak pernah menyangka terjadinya peristiwa itu. Yang mereka perhatikan semalam adalah rumah para bangsawan. Ternyata mereka telah tertipu, yang diganggu semalam bukan rumah para bangsawan. Bedebah busuk, huh! Ku bunuh mampus jika jatuh ke tanganku Hesti Wiro geram sekali. Peristiwa ini sungguh memalukan dan membuat penasaran. Secepatnya harus dapat kita atasi, hem, aku pun amat menyesal kakang, sambut reksogati sambil menghela nafas panjang. Ternyata jerih payah kita semalam tiada gunanya sama sekali, aku pun takkan memberi ampun kata Sawung Rana. Belum puas hatiku sebelum dapat mencincang penjahat kejam dan cabul itu, Huh! Tentu saja tiga orang pengawal sakti Mataram ini marah dan penasaran, disamping merasa malu pula. Mereka telah memperoleh kepercayaan ratuan dan sari. Namun ternyata hanya berhadapan dengan peristiwa macam itu aja tek becus mengatasi. Berdasar pengalaman semalam, maka pada malam harinya tiga orang tokoh sakti pengawal ratuan dan sari ini, dalam melakukan perondaan menambah kewaspadaan. Sekarang bukan hanya rumah para bangsawan melulu yang mereka perhatikan. Tetapi juga rumah penduduk yang lain. Ternyata incaran penjahat itu bukan hanya rumah bangsawan, melainkan di mana terdapat wanita cantik. Mendekati tengah malam, Sawung Rana yang sedang berjongkok di atas sebatang pohon tinggi kaget. Ia melihat bayangan berkelebat cepat. Bayangan tersebut dengan amat ringannya melenting ke atas tembok yang cukup tinggi. Sejenak bayangan itu berhenti dan berjongkok di atas tembok. Kemudian melayanglah turun bayangan itu ke dalam. Diam-diam Sawung Rana kagum juga. Dari gerakan bayangan itu yang gesit, membuktikan orang tersebut memang sakti mandra guna. Tak aneh kiranya, tidak seorang pun murid tuban kuasa melawan. Dari gerakannya yang gesit itu pun ia sudah bisa menduga, mungkin tingkat subinem sendiri masih di bawah orang itu. Akan tetapi walaupun sadar berhadapan dengan tokoh sakti. Sawung Rana tidak takut. Sekarang ini ia sedang melaksanakan tugas. Melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba mataram. Sebagai seorang gagah perwira mati dalam tugas amat berharga. Sekarang, menyadari bakal berbadapan dengan seorang sakti, ia bersiap diri hati-hati dan penuh kewaspadaan. Ia tak tahu, rumah bangsawan siapakah menjadi incaran penjahat cabul itu. Yang jelas ia harus cepat bertindak sebelum jatuh korban. Maka dengan gerakan indah ia melayang turun dari pohon tinggi itu. Dari atas tubuhnya meluncur turun. Kemudian ia berjungkir balik tiga kali. Disusul dua tangan dikembangkan. Ibu jari dan jari kaki kanan menjepit kaki kiri di atas tumit. Dengan gerakan ini, luncuran tubuhnya menjadi lambat. Ketika hingga menginjak tanah tidak menimbulkan suara sedikit pun. Dengan gerakan yang gesit ia cepat menuju ke tempat di mana bayangan tadi melompati pagar tembok. Ketika kakinya hinggap di atas pagar tembok ia kaget. Hampir ia berseru menyaksikan keadaan di dalam. Ternyata kedatangannya sedikit terlambat. Delapan murid tuban yang menjaga rumah bangsawan ini semuanya telah roboh dengan kepala pecah. Penjahat itu ketawa mengecek kepada delapan sosok mayat korbannya. Sesudah itu, orang tersebut mulai melangkah masuk ke pendapa. Hai! Berhenti! Teriak Sawung Rana sambil memburu datang. Penjahat yang sudah masuk ke pendapa itu menghentikan langkahnya. Ia membalikan tubuhnya dengan malas. Dalam hatinya timbul rasa heran. Adakah penjaga yang kelewatan belum dibunuh? Tetapi ia tadi merasa semuanya sudah mati. Mengapa sekarang ada yang memanggil menyuruh berhenti? Namun setelah dapat mengamati orang yang datang itu, penjahat ini terbelalak kaget. Ah, kau, kau paman Sawung Rana dari ucapan penjahat itu, menandakan penjahat itu ragu-ragu. Sebaliknya Sawung Rana kaget mendengar namanya disebut penjahat itu. Dengan begitu berarti penjahat ini telah kenal dengan dirinya. Ia mengamati penjahat tersebut penuh perhatian. Sesaat kemudian kata Sawung Rana dengan nada kaget di samping heran, kau, bukankah kau sung sang? Murid kakang patrajaya penjahat ini memang sung sang adanya setelah ia menghabiskan semua penghuni rumah Tumenggung Kebo Bangah, ia seperti kerasukan iblis. Malam berikutnya ia mengganggu rumah Kebo Pamekas. Yang mendorong ia mengganggu rumah Tumenggung Kebo Pamekas, karena ia mendengar habar bahwa Tumenggung itu terkenal mempunyai banyak istri dan selir cantik. Ternyata habar itu bukan isapan jempol. Istri dan selir Tumenggung Kebo Pamekas benar-benar wanita yang cantik-cantik dan menggiurkan. Ketika ia masuk ke rumah Tumenggung Kebo Pamekas, ia lewat pintu samping. Kebetulan pintu samping itu yang menghubungkan kamar para selir Tumenggung Kebo Pamekas, 20 orang selir yang semuanya masih muda dan cantik-cantik itu, ditempatkan pada sebuah bangunan rumah terpisah. Mereka mendiami kamar yang berderet-deret, dan di depannya terdapat taman bunga yang menyedapkan dipandang. Waktu ia masuk ke tempat para selir ini, didengarnya suara perempuan yang bercanda dan tertawa-tawa. Ternyata suara perempuan yang bercanda itu dari dalam kamar paling ujung selatan. Di luar sepi, tak tampak bayangan orang. Dengan telinganya yang tajam, ia dapat mendengar apa yang mereka tertawakan dan bicarakan. Ternyata lima orang selir yang berkumpul dalam kamar itu sedang asyik membicarakan keadaan masing-masing. Membuka rahasia pada saat masing-masing menerima giliran melayani Tumenggung Kebo Pamekas. Mendengar itu Sung Sang tersenyum. Agaknya para selir ini, sama pula dengan para selir Ingkang Sinuhun Sultan Agung. Karena jumlahnya banyak, harus menanti giliran yang ditentukan. Dari pembicaraan mereka, jelas bahwa sesungguhnya para selir ini lebih banyak waktu kesepian. Diam-diam Sung Sang gembira sekali, bakal berhadapan dengan para selir yang kesepian itu. Akan tetapi ia merasa repot bagaimana ia dapat masuk ke kamar itu tanpa membuat mereka terkejut. Namun sebagai seorang yang banyak pengalaman sebagai tamu tanpa diundang kesulitan itu segera dapat diatasi. Ia menjejak tanah dan tubuhnya melesat ke atas genteng tanpa suara. Seperti seekor kucing kecil, perlahan-lahan ia membuka genteng. Lalu menggunakan keringanan tubuhnya, ia menjebol langit-langit dan melayang turun hingga di atas lantai kamar tanpa suara. Air, jerit para perempuan itu dan mat mereka terbelalak. Mereka benar-benar terkejut melihat munculnya seorang laki-laki dari atas. Mengapa kalian menjerit? Takut. Mengapa takut? Aku bukan penjahat. Akan tetapi aku dewa penolong kalian semua. Dewa selalu memperhatikan kesulitan manusia di dunia ini. Maka akulah yang diutus untuk menghibur kalian. Bukankah kalian tadi masing-masing menyatakan hati, merasa kesepian kata sungsang dengan halus membujuk. Walaupun mereka merupakan selir tumenggung, tetapi kebanyakan mereka anak rakyat biasa, yang masih tebal kepercayaannya akan tahayul dan tentang dewa-dewa. Padahal laki-laki ini meluncur dari atas. Manakah manusia jatuh dari atas tidak cedera apa-apa? Di samping itu laki-laki yang muncul ini pun berpakaian indah tak bedanya pakaian para bangsawan. Lagi pula wajahnya tampan, tubuhnya tinggi semempai, hanya sayang wajah tampan ini agak pucat. Untuk sejenak mereka saling pandang. Namun kemudian mereka berlutut, lalu mohon ampun atas jeritan mereka tadi. Diam-diam sungsang geli menyaksikan wanita-wanita ini yang mudah dikelabui. Tiba-tiba terdengar suara perempuan nyaring dari luar. Hai, ada apa kalian tadi menjerit para wanita itu mengamati sungsang dengan sinar mata penuh permohonan. Sungsang mengerti. Kemudian tubuhnya melayang seperti terbang. Lalu lenyap di kolong tempat tidur. Melihat gerakan laki-laki itu yang dapat terbang para selir ini makin tebal rasa percayanya bahwa laki-laki yang datang ini memang dewa dari langit. Mereka saling pandang dan tersenyum. Salah seorang cepat mendekati pintu. Membuka kunci sambil menjawab. Oh haha tidak ada apa-apa. Kami tadi bergurau. Saking asyik menjadi lupa dan menjerit, wanita yang berseru dari luar itu salah seorang selir pula. Ia masih kurang percaya dan menjenguk ke dalam. Ketika melihat banyak selir berkumpul di kamar ini, selir itu tersenyum. Jangan kalian ulangi membuat kaget orang. Nanti kalau terdengar Raden Ayu, kita bisa memperoleh marah, maafkanlah, Mbak Yu, kesalahan kami semua sahut selir yang tadi membuka pintu. Selir tadi puas dan kembali lagi ke kamarnya. Selir yang berkumpul di kamar ini menjadi gembira mereka tadi berharap, agar selir tadi lekas pergi. Maka pintu kamar secepatnya dikunci. Kemudian lima orang selir ini saling pandang dan bertukar senyum. Jari tangan mereka dengan malu-malu menunjuk ke bawah ranjang. Sung Sang yang bersembunyi di bawah ranjang tahu keadaan sudah haman. Akan tetapi ia tak mau keluar dari bawah tempat tidur dengan merangka. Menggunakan keringanan tubuhnya dan ketinggian ilmunya ia menjejakan tumit ke lantai. Tubuhnya meluncur keluar tidak menyentuh lantai, mirip dengan orang yang terbang. Oleh keringanan tubuh dan ketinggian ilmunya, ia bisa mengendalikan diri dan dapat melawan tarikan bumi. Setelah berputaran terbang dua kali dalam kamar itu barulah ia hinggap di lantai tanpa suara. Para selir tersebut melihat dengan kagum dan kembali mereka berlutut. Dan dalam hati mereka bangga dan gembira sekali malam ini mendapat pertolongan dewa yang tampan. Sung Sang justru sudah amat berpengalaman berhadapan dengan perempuan. Maka dengan bujuk rayu dan sikap ramah dan manis, runtuhlah semangat selir-selir yang kesepian ini. Kemudian mereka menurut saja segala perintah dan perlakuan Sung Sang di dalam kamar tersebut. Para selir yang tenggelam dalam bujuk rayu Sung Sang ini tidak sadar bahwa apa yang terjadi diketahui orang. Hanya Sung Sang yang berilmu tinggi saja, yang telah bisa menangkap gerakan halus di atas genteng itu, Sung Sang tahu bahwa tingkat orang itu masih jauh di bawah tingkatnya. Oleh sebab itu sama sekali ia tidak takut. Rasanya sangguplah ia mengatasi lawan yang mengganggu ini. Akan tetapi kamar ini kurang luas jika untuk berkelahi. Di samping itu ia pun tak ingin mengecewakan para selir yang telah melayani dengan menyenangkan itu. Maka cepat disambarnya pakaian sambil berkata halus, manis, aku mendengar gerakan orang yang sengaja mengganggu kita. Tunggulah sebentar akan ku tangkap orang itu, tanpa menunggu jawaban, tubuh Sung Sang sudah melesat dengan ringannya ke atas. Lewat pada langit-langit yang jebol. Para selir yang tak mengenakan pakaian itu terbelalak dan terenganga. Makin tebal kepercayaan mereka bahwa yang mereka layani sekarang ini benar-benar dewa yang turun dari kahyangan. Kalau bukan dewa manakah mungkin bisa bergerak seperti itu? Dan dalam mereka melayani tadi pun, jauh menyenangkan dibanding tumenggung kebapamekas. Maka sambil tiduran mereka berbisik-bisik dan tertawa-tawa kecil membicarakan pengalaman mereka yang baru dilewati. Hanya dua orang selir yang tadi belum memperoleh bagian, diam-diam iri kepada tiga orang yang lain. Sung Sang benar-benar bertelinga tajam sekali. Dugaannya ternyata benar. Begitu ia muncul keluar, ia telah disambut serangan pedang. Si Uut-Uut sambaran pedang itu cukup kuat. Tetapi oleh kebutan tangan kiri, arah pedang itu menyeleweng, dan ia bisa keluar dan hinggap di atas genteng tanpa halangan. Sung Sang yang bermata tajam itu bibirnya tersenyum, ketika tahu yang dihadapi sekarang ini perempuan berwajah cantik. Malah kemudian ia segera mengenal bahwa perempuan yang dihadapi ini, selir yang tadi datang dan menjenguk ke dalam kamar. Memang tidak salah. Perempuan ini bernama Martini. Bagi semua selir kebopamekas, ia merupakan satu-satunya selir yang pernah mempelajari ilmu kesaktian sebelum ia diangkat sebagai selir, ia sebagai murid perguruan tuban. Kepandainya cukup lumayan, dan ilmu pedangnya hebat. Maka bagi sekalian selir, Martini ditakuti oleh selir yang lain. Tadi, begitu menjenguk ke kamar, ia menjadi puas setelah tak terjadi perubahan maka Martini segera kembali ke kamarnya. Ia kembali merebahkan diri dengan maksud tidur. Namun matanya tak mau terpejam. Kemudian teringatlah ia akan peristiwa-peristiwa mengerikan yang menimpa keluarga tumenggung kebobangah. Timbulah kekhawatirannya, disamping kecurigaannya mendengar jerit para selir tadi. Martini cepat berganti pakaian. Mengenakan pakaian ringkas dan menyambar pedangnya. Dengan hati-hati ia keluar dari kamar. Lalu berjungkit-jungkit ia mendekati kamar paling ujung. Ia mengerutkan alis dan memasang telinga lewat sela-sela jendela. Didengarnya suara laki-laki berbareng dengan tawa dan jerit lirih perempuan. Tak salah lagi pikirnya. Selir-selir terkutuk itu secara rahasia menerima laki-laki lain di satu menggung kebob pamekas tak dirumah. Martini menjadi marah dan penasaran. Hampir saja pintu digedor. Namun sebelum bertindak ia ingat bahwa Raden Ayu Sepuh sedang sakit. Keributan yang terjadi bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Maka timbulah niatnya menghubungi para murid tuban yang berjaga di depan. Tetapi tiba-tiba terpikirlah untuk mengetahui dari manakah laki-laki itu masuk ke kamar. Mendengar jerit tadi yang kaget, jelas bahwa masuknya laki-laki itu tidak wajar. Ia menjejakan kakinya ke tanah. Tubuhnya yang langsing itu melesat ke atas genteng. Ah benar, pikirnya setelah ia melihat genteng terbuka. Ternyata laki-laki itu masuk ke lewat atas. Martini seorang yang berhati-hati. Ia tak cepat menerobos masuk. Ia masih berpikir, mana yang baik antara bertindak sendiri dan minta bantuan bekas saudara-saudara seperguruannya. Kemudian dia diputuskan bahwa sebaiknya menghubungi mereka yang berjaga, dengan demikian akan lebih kuat dan mantap. Tetapi belum juga ia bergerak dari tempat itu, telinganya menangkap suara geseran halus dari bawah genteng. Ia cepat mempersiapkan pedangnya dan menikam. Diluar dugaannya bahwa serangannya yang mendadak itu menyelureng oleh kebutan telapak tangan. Diam-diam Martini terkejut. Sambaran angin yang kuat ini membuktikan bahwa laki-laki jahat ini bukan sembarangan. Ia bersikap hati-hati. Bentaknya. Siapa kau walaupun membentak, tetapi suara itu cukup merdu. Sung Sang tersenyum menyeringai. Hehehe aku laki-laki katakan namamu sebelum mampus di tanganku bentak Martini sambil mendengus marah. Hehehe, engkau mau membunuh aku? Silahkan ejek Sung Sang sambil membuka dadanya. Tentu saja Sung Sang berani bersikap merendahkan karena ia sudah bisa mengukur kekuatan lawan. Sekalipun tadi sambaran pedang itu cepat, namun kurang bertenaga. Berarti perempuan ini hanyalah memiliki kepandayan yang lumayan saja. Bukanlah musuh berbahaya. Ia bisa menduga bahwa paling bantar tiga gebrakan akan sudah dapat menangkap hidup-hidup atau mengalahkan. Sikap Sung Sang yang merendahkan itu, cepat membuat Martini amat marah sekali. Tanpa membuka mulut, Martini menggerakkan pedangnya. Sekaligus mengarah tiga bagian tubuh berbahaya. Mete, leher dan ulu hati. Namun seperti yang sudah diduga oleh Sung Sang tadi wanita ini hanya memiliki gerak cepat tetapi tanpa isi. Guna memuaskan perempuan ini ia menggeser kaki dan miringkan tubuh. Siut, wut, wuut. Serangan itu semua luput, dan Sung Sang ketawa terkekeh. Namun Martini segera menyusuli serangan yang lebih berbahaya. Gerakannya cepat seperti burung walet dan pedangnya menyambar-nyambar. Akan tetapi tiba-tiba perempuan ini menjerit tertahan. Pedang yang menikam dada lawan itu tiba-tiba tak dapat ditarik kembali. Terjepit oleh jari tangan Sung Sang. Sebelum Martini dapat berbuat sesuatu, pedangnya runtuh dan Martini lemas tubuhnya. Sung Sang menyeringai menatap wajah Ayu itu. Tiba-tiba Sung Sang menunduk dan bibir Martini telah dicium. Martini kaget. Tetapi tak dapat menjerit dan meronta. Tubuhnya dirasakan lemas dan mulutnya terkancing. Manis, marilah engkau ikut bersenang-senang dalam kamar bersama selir yang lain. Dan bisik Sung Sang sambil kembali mencium bibir yang merah itu. Selanjutnya ia menerobos ke lubang genteng, meluncur turun ke dalam kamar. Air, jerit para selir itu tertahan ketika mereka melihat Martini sudah dalam pondongan laki-laki tampan itu. Kalian mendapat tambahan kawan, hehehe. Ah, lebih menyenangkan hatiku, Sung Sang berkata sambil meletakkan tubuh Martini ke atas ranjang. Dia inilah yang tadi sudah mengganggu. Maka untuk hukumannya, biarlah ya aku beri giliran pertama, tetapi para selir itu tidak seorang pun membuka mulut menjawab. Malah kalau tadi mereka tersenyum-senyum dan wajah mereka berseri-seri, sekarang sebaliknya. Wajah mereka pucat. Mengapa? Semua selir ini takut kepada Martini. Mereka sadar akan akibatnya, sesudah dewa laki-laki ini meninggalkan mereka. Apabila urusan ini sampai dilaporkan kepada Raden Ayu Tumenggung, tentu mereka akan memperoleh malu. Mereka tentu dihukum. Belum lagi peristiwa ini tentu akan dilaporkan pula kepada Ndara Menggung ke Bepamekas. Dan mereka bisa membayangkan apa akibatnya kalau Tumenggung ke Bepamekas marah. Mereka bisa ditelanjangi di depan seluruh bujang laki-laki disuruh menonton. Kemudian mereka akan disiksa dengan cambuk. Tak sampai mati. Tentu akan menderita kesakitan hebat. Baru sesudah disiksa setengah mati dan dipermalukan, mereka akan dikembalikan ke rumah masing-masing. Seperti yang pernah dialami oleh seorang selir, yang ketahuan berjina dengan seorang bujang di rumah ini. Dan Martini juga cukup galak terhadap selir yang dianggap bersalah. Mereka bisa disakiti pula oleh selir yang amat dipercaya Tumenggung ke Bepamekas itu. Sung Sang mengerutkan alisnya ketika melihat para selir itu hanya berdiam diri, sedang wajahnya pucat. Tanyanya, hai, mengapa kalian diam saja dan pucat? Kalian mengapa oh ah uh uh uh, para selir itu hanya bisa berah-beruh, tidak memberi jawaban. Sung Sang seorang penjahat yang telah berpengalaman. Melihat perubahan para selir dengan hadirnya selir baru ini, tahulah ia sebabnya. Kiranya para selir itu takut kepada wanita ini. Kalian takut dia para selir itu saling pandang sejenak. Lalu mengangguk. Sung Sang mengerutkan alis tidak senang. Kalian takut kepada perempuan ini tetapi tidak takut kepadaku. Para selir itu tetap tak membuka mulut. Namun kepala mereka mengangguk juga. Perubahan ini membuat Sung Sang tidak senang dan marah. Lenyap sama sekali senyum dan keramahannya hilang kemesraannya. Kembali Sung Sang kepada sifatnya yang asli. Sebagai penjahat yang kejam dan mengandalkan kepandayan. Bagus huhuh, kau boleh takut kepada perempuan ini, tetapi aku tidak berat, air, terdengar suara pakaian robek dan jerit tertahan para selir tersebut. Aneh juga para selir ini. Mereka sendiri sekarang tidak berpakaian nama sekali dan mereka hanya menutupi tubuh dengan selimut ketika melihat Martini dibawa masuk ke kamar. Namun begitu melihat pakaian Martini robek dan dada ini tak tertutup lagi mereka kaget. Sung Sang menyeringai. Lalu teringatlah ia akan pengalamannya di rumah kebobangah ketika ia berhadapan dengan Sri Rukmi. Ia ingin peristiwa semacam itu terulang, ditonton oleh lima orang selir ini. Namun sebelum berbuat teringatlah ia akan penghuni rumah ini yang lain. Tiba-tiba saja ia membuka pintu kamar. Tubuhnya berkelebat lenyap. Para selir di dalam kamar ini heran dan saling pandang. Mengapa dewa laki-laki itu pergi? Kesempatan ini mereka pergunakan untuk mendekati Martini. Mereka kemudian berlutut di sisi ranjang. Mereka silih berganti mohon belas kasihan agar peristiwa ini tak dilaporkan kepada Ndara Menggung. Namun Martini tidak menjawab, hanya matanya mendelik marah. Para selir itu makin ketakutan. Mereka meratap-ratap dan menangis, supaya perbuatan mereka bisa diampuni. Tentu saja Martini hanya mendelik dan tidak menjawab. Perempuan ini dalam keadaan penasaran. Ia tak bisa membuka mulut dan tak bisa melawan perbuatan laki-laki jahat itu. Ia amat malu sekali. Apa yang dialami sekarang ini, benar-benar menghina dan memalukan. Diam-diam ia mengerahkan tenaga sakti guna melawan pengaruh mujijat yang membuat tubuhnya lemas dan mulutnya terkancing. Timbulah tekadnya, ia akan melawan sampai mati kalau laki-laki jahat itu akan berbuat kurang ajar. Tetapi ternyata tenaga saktinya seperti macet. Malah membuat perutnya muab dan dadanya sakit. Beberapa saat kemudian muncullah kembali dewa laki-laki itu. Begitu dewa laki-laki ini muncul para selir yang ketakutan itu meratap-ratap. Mereka mohon agar sudi membebaskan Martini. Mendengar itu, tiba-tiba saja Sung Sang ketawa terkekeh. Matanya berkilat. Kemudian ia menyeringai seperti iblis. Sung Sang merasa tidak senang dan marah. Bagus. Kalian segera akan ku bebaskan. Tetapi berlututlah kalian di depanku betapa gembira para selir itu tak bisa dibayangkan. Seperti berebut mereka segera berlutut di depan Sung Sang. Karena mereka belum berpakaian saking tergesa selimut yang membungkus tubuhnya lepas. Lima orang selir itu berlutut di depan Sung Sang dengan telanjang. Cis-cus-cus-cus-cus dengan kecepatan tak terbayangkan jari tangan Sung Sang bergerak. Para selir itu roboh di atas lantai tak bergerak lagi. Mereka semua telah mati. Ternyata pada ubun-ubun kepala selir itu terdapat lubang sebesar jari. Memang Sung Sang tadi menusuk ubun-ubun dengan jari tangan yang kuat. Martini yang terlentang di atas pembaringan terbelalak. Ngeri di samping kaget. Meskipun demikian dari sinar matanya. Selir ini marah dan penasaran. Pembunuhan keji berlangsung di depan hidungnya tetapi ia tak dapat berbuat apa-apa. Sung Sang ketawa terkekeh setelah membunuh lima orang selir itu. Kemudian ia mengamati Martini dengan senyum menyeringai. Dada yang tak tertutup apa-apa itu menimbulkan gelora nafsunya. Ia menghampiri. Mengurut di bawah telinga Martini. Dan tiba-tiba saja selir ini dapat membuka mulut dan mencaci maki. Diadab. Iblis. Mengapa kau membunuh orang-orang yang tak berdosa heheheh? Siapa bisa melarang E.J. Sung Sang sambil terkekeh? Aku ingin berbuat dan aku lakukan. Kenapa kau ribut? Eh manis, marilah kita sekarang bersenang-senang. Engkau cantik jelita bagai Dewi Kahyangan. Dan aku jatuh cinta kepadamu, Iblis. Siapa sudi mendengar bujuk rayungmu bentak Martini dengan meti melotot? I.Martini menjeret kaget ketika laki-laki ini menjamah dada. Bangsat busuk. Diadab. Ku bunuh kau bagus? Bunuhlah jika bisa tantang Sung Sang sambil mengejek. Kemudian jari tangannya bergerak mengurut punggung. Martini merasakan bahwa jalan darahnya lancar kembali dan bisa bergerak. Tiba-tiba saja perempuan ini meloncat dari pembaringan. I.Martini kaget dan malu ketika menyadari baju dan kain penutup dadanya sudah hancur, dan dadanya telanjang. Cepat disambarnya selimut untuk menutup dadanya. Lalu sambil menuding ia mencaci maki lagi, Iblis. Kau telah mengacau rumah ini. Jika aku menjerit, para penjaga akan segera datang dan membunuhmu. Hei-hahi, menjeritlah sesuka hatimu. Siapa takut? Hei-hahi, semua penjaga itu telah mampus lebih dahulu, apa Martini terbelalak kaget. Namun diam-diam ia dapat menduga, bahwa mungkin benar apa yang diucapkan penjahat ini. Kalau penjahat ini sanggup melakukan pembunuhan kepada para selir yang tak bersalah ini, penjaga itu pun tentunya lebih lagi. Tetapi apapun yang telah terjadi. Martini adalah seorang bekas murid Tuban. Semenjak muda ia telah digembeleng tentang ilmu kesaktian dan pengertian tentang membela kebenaran dan keadilan. Dalam membela kebenarannya watak sayang dipertaruhkan. Mendadak saja Martini melengking nyaring dan menyerang dengan dua belah tangan dan kaki. Sung Sang hanya mengejek sambil menghindar ke kiri, dan tangannya bergerak menyambar selimut yang membelit tubuh Martini. Aih, Martini menjerit kaget. Tetapi sudah tidak peduli lagi keadaannya. Sejak tadi laki-laki itu sudah melihat dadanya seperti ini. Apa perlunya lagi disembunyikan? Toh sama saja. Tangan dan kakinya bergerak lagi dan menyerang. Namun walaupun serangannya itu cepat, ia hanya seperti menyerang bayangan. Kemudian pada suatu ketika, Sung Sang memancing dengan membuka bagian dadanya, menjadi kosong tanpa penjagaan. Melihat kesempatan itu Martini gembira. Teriaknya, mampuslah serangan Martini itu cepat sekali mengarah dada. Tetapi kegembiraannya itu kemudian berubah menjadi kekagetan. Lalu terdengar pula jerit Martini. Apa yang terjadi? Begitu tangan Martini menyerang dadanya, Sung Sang terkekeh. Tangan Martini ditangkapnya tak dapat lepas lagi dengan tangan kiri. Berbareng itu, tangan kanannya telah mencengkeram pakaian Martini bagian bawah. Hayo, menyerah atau tidak hardi Sung Sang dengan mulut menyeringai. Martini kaget dan kebingungan, mendadak menjatuhkan diri berusaha menyembunyikan bagian tubuhnya yang terlarang. Sedang Sung Sang senang sekali, dapat membuat Martini kebingungan. Dalam keadaan demikian ini Martini sadar, dirinya terancam oleh kehinaan. Ia juga mengerti maksud penjahat melakukan perbuatan seperti ini. Dalam keadaan tak berdaya ini, ia menjadi nekat. Tiba-tiba Martini roboh di atas lantai, dan dari mulutnya mengalir darah Sung Sang kaget. Tetapi telah terlambat dan tak bisa menolong lagi. Martini telah membunuh diri dengan menggigit lidahnya sendiri. Tentu saja Sung Sang menjadi penasaran dan marah. Ditendangnya tubuh Martini yang sedang meregang itu, terpental jauh dan menabrak tembok kamar. Martini telah mati tanpa banyak mengalami penderitaan. Sebaliknya Sung Sang kecewa. Maksudnya mengulang permainan seperti kemarin malam di rumah Sri Rukmi tidak terwujud. Itulah yang telah terjadi di rumah Tumenggung Kebuk Pamekas yang telah dilakukan oleh Sung Sang. Sekarang setelah tiga malam berhasil mengacau Tuban, ia berhadapan dengan Sawung Rana. Sungguh merupakan peristiwa yang tak pernah ia duga, dan mimpi pun tidak. Mengapa pengawal rahasia Mataram ini berkeliaran di kota Tuban? Namun Sung Sang bukanlah seorang tolol. Ia cepat bisa menduga kehadiran tokoh ini. Kiranya sedang melakukan tugas untuk mengacau Tuban pula. Kalau dugaannya benar, berarti mempunyai tujuan yang sama. Dan apa yang dilakukan ini justru menguntungkan Mataram pula. Sebab berarti ia telah memberi bantuan. Memperoleh dugaan demikian Sung Sang tertawa. Sahutnya kemudian, ah Paman, sungguh kebetulan sekali. Tanpa berjanji, kita telah bertemu dalam kota musuh. Paman, aku memang sengaja melakukan perbuatan pengacauan yang regirisi. Maksudku di samping untuk membuat rakyat ketakutan agar Tuban hancur semangatnya, Jadi pelaku di rumah tu menggung kebo bangah, kebo pamekas dan wirontono itukah semua Paman tahu Sung Sang terbelalak kaget. Hem, Sawung Rana hanya mendengus. Tetapi Sung Sang malah bangga. Begitulah Paman, semuanya aku yang melakukan. Bukankah hebat? Rakyat Tuban sekarang giris dan miris. Aku berjasa besar bagi kejayaan Mataram, dan para murid Tuban itu pun engkau pula yang membunuh pancing Sawung Rana. Mengapa tidak? Mereka merupakan aparat musuh sahut Sung Sang sambil tersenyum. Aku masih ingat betapapun membandel ketua perguruan Tuban atas perintah Gusti Wan dan Sari. Perguruan Tuban itu menimbulkan kesulitan bagi Mataram, dalam usaha kita merebut Tuban. Buktinya mereka langsung membantu Tuban. Bukankah murid-murid Tuban yang terang-terangan membantu musuh itu, sudah sepatutnya pula kita hancurkan? Hah heh Paman, dan malam ini aku bermaksud membuat peristiwa ngegirisi di rumah ini. Hem, Sung Sang. Mengapa engkau menjadi rusak semacam ini Sawung Rana tampak menyesal. Sejak dahulu ketika masih di Mataram ia memuji akan bakat bocah ini. Hanya sayang oleh pendidikan Patra Jaya yang salah. Dan di samping itu pula Patra Jaya sendiri yang selalu memberi contoh, akibatnya bocah ini menjadi bejat. Hahaha, apanya yang rusak? Paman Sung Sang tertawa. Sudah wajar apabila laki-laki selalu mengubar perempuan. Sebaliknya pula, apabila tidak malu perempuan pun mengubar laki-laki. Sebab saling membutuhkan, hem, baiklah jika kau berpendapat begitu. Tetapi Sung Sang, hentikan perbuatanmu di kota ini, ah, Sung Sang kaget. Apa sebabnya? Bukankah perbuatanku ini menguntungkan Mataram? Dan berarti pula aku berjasa? Aku tak hanya sekadar berbuat. Tetapi aku memilih sasaran yang tepat. Rumah para tumenggung. Dan kemarin, aku berusaha menghancurkan hati Adipati Tuban dengan membunuh calon selirnya yang baru. Sawung Rana mulai jengkel menghadapi Sung Sang yang selalu mengemukakan dalih demi keuntungan Mataram itu. Ia tak ingin mengulur waktu. Apabila dapat, ia memang merasa tak tega kepada murid Patra Jaya ini. Asal sudah pergi dan tak mengganggu penduduk Tuban lagi, sudah cukup. Katanya dengan tegas, Sung Sang, dengarlah. Jangan kau berusaha menutupi keburukanmu, dengan kedok memberikan jasa kepada Mataram. Engkau bukan membantu Mataram. Tetapi malah memusuhi Aih, mengapa bisa terjadi Sung Sang kaget. Ia memang tidak membohong. Ia memang benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Tidak tahu pula bahwa perguruan Tuban yang sekarang adalah lain. Tidak tahu bahwa perguruan itu sudah merupakan aparat Mataram. Hem, dengarlah baik-baik. Engkau telah melakukan beberapa kesalahan dan kedosaan bagi Kerajaan Mataram dan bagi Ingkang Sinuun Kang Jeng Sultan Agung, maupun terhadap Gusti Kang Jeng Ratu Wan dan Sari. Pertama, perguruan Tuban sekarang bukanlah musuh. Perguruan Tuban adalah alat Mataram yang menguntungkan. Sesudah ketua perguruan Tuban diganti oleh Gusti Kang Jeng Ratu Wan dan Sari Titik. Ahaha, Sung Sang berseru kaget. Jadi perguruan Tuban bukan musuh. Dosamu yang kedua, engkau telah merugikan Mataram dengan pengacauanmu ini. Sebab sebenarnya kota Tuban ini sudah jatuh ke dalam kekuasaan Mataram. Dan para murid Tuban lah yang bertugas menguati dan mengamankan Tuban. Maka dengan perbuatanmu ini, berarti engkau memusuhi Mataram. Kemudian dosamu yang ketiga, engkau telah melakukan pembunuhan terhadap beberapa orang murid Tuban dan penduduk Tuban. Terhadap perbuatanmu kepada para bangsawan Tuban itu masih bisa dimengerti karena engkau menganggap mereka musuh. Tetapi pembunuhan yang kau lakukan terhadap para murid Tuban, berarti engkau membunuh aparat Mataram. Engkau memusuhi. Hem, kalau saja yang melakukan perbuatan biadab dan terkutuk ini bukan engkau. Bukan murid kakang patra jaya sahabatku. Hem, manakah mungkin aku bisa memberi ampun? Karena itu, hem, Sawung Rana berhenti dan menghela nafas. Sudahlah, secepatnya engkau pergi dari Tuban. Pergilah dan jangan kau ulang lagi perbuatanmu di sini, wajah sungsang sebentar merah sebentar pucat saking marahnya. Mengapa orang bicara seenaknya sendiri menyalahkan dan menganggap dirinya berdosa tiga macam? Dirinya bukanlah anak kecil yang bisa digertak. Dan dia bukan pula seorang penakut. Jangan lagi ia berhadapan dengan Sawung Rana. Sekalipun ia berhadapan sendiri dengan dan Tuhan dan Sari maupun Sultan Agung, ia tidak usah takut. Ia bukan hamba Mataram. Dirinya manusia bebas yang bisa berbuat apapun tanpa ikatan orang lain. Mengapa sekarang dianggap bersalah dan berdosa? Dalam pada itu sungsang pun mengandalkan akan kesaktiannya sendiri. Ia masih ingat kala gurunya ketika itu. Sungsang engkau sekarang telah berhasil menguras semua ilmuku. Jika engkau rajin berlatih diri dalam lima tahun mendatang aku sendiri takkan bisa menang melawan engkau. Engkau sekarang telah dapat berdiri sendiri, mengandalkan kekuatanmu sendiri, demikian antara lain kata Patra Jaya ketika itu. Dan sungsang menjadi bangga dan berbesar hati. Ia menjadi seorang sombong yang tak pernah takut berhadapan dengan siapapun, akibat kata-kata Patra Jaya itu. Patra Jaya memang selalu beranggapan bahwa dirinya lah paling sakti tiada lawan titik memang di Mataram, ia merupakan orang pilih tanding. Dalam barisan pengawal rahasia Mataram, hanya beberapa gelintir orang saja yang sejajar tingkatnya. Terdorong oleh wataknya yang sombong maka dalam berkata kepada muridnya pun, setengah sombong. Mestinya kepada muridnya itu, ia harus memberi nasihat, supaya dalam hidupnya sungsang harus berhati-hati. Sebab di dunia ini tidak terhitung jumlahnya manusia sakti. Tidak seorang pun bisa menyombongkan diri paling pandai dan paling sakti. Pengaruh kata-kata gurunya itu sekarang menguasai perasaan sungsang. Walaupun ia berhadapan dengan salah seorang tokoh pengawal rahasia Mataram, sedikit pun tidak gentar. Sahutnya. Paman. Engkau dan aku tiada hubungan apa-apa. Engkau bebas berbuat, dan aku pun begitu juga. Kalau engkau mempunyai kepentingan, aku pun mempunyai kepentingan pula. Engkau beralasan demi Mataram. Sebaliknya aku beralasan demi kebutuhanku hehehe. Di tuban ini banyak wanita cantik, dan aku kerasan di sini. Apakah hakmu melarang dan mengusir aku sawung rana mengerutkan alisnya mendengar kata-kata sungsang yang nadanya ketus itu. Diam-diam ia menyesal, mengapa bocah sehebat ini terlanjur sesat jalan dan menjadi seorang sombong. Kalau ia tadi bersikap lunak memberi kesempatan kepada sungsang supaya pergi tidak diganggu, bukan lain adalah mengingat hubungan baiknya dengan Patrajaya. Namun ternyata sekarang sikapnya yang lunak itu malah dibalas dengan sikap yang ketus. Sombong. Diam-diam timbulah keputusannya bahwa orang ini harus diberi hajaran yang setimpal. Agar bocah ini tahu betapa dalamnya lautan dan tingginya langit. Berpikir demikian tiba-tiba saja sikap sawung rana berbah. Bentaknya. Sungsang, hem, aku bersikap baik, namun ternyata engkau keras kepala dan tak tahu kebaikan orang. Baiklah, Sungsang. Antara engkau dan aku memang tak ada sesuatu ikatan. Engkau dapat berbuat sesukamu. Tetapi hem, di depan sawung rana engkau tak dapat berbuat sesuka hati. Jika engkau keras kepala, hem, jangan salahkan aku, jika terpaksa turun tangan kepadamu. Sungsang terkekeh. Namun jelas bahwa orang ini marah sekali. Katanya lagi tak kurang ketusnya, hem, engkau bisa menggertak orang lain tetapi Sungsang tidak. Jangan salahkan aku jika aku yang muda terpaksa menghajar orang tua. Engkau sendiri orang tua yang tak tahu diri dan minta dihajar seperti meledak dada sawung rana mendengar kata-kata Sungsang yang amat sombong dan ketus itu. Namun ia merasa dirinya orang tua. Ia masih bisa menekan kemarahannya. Ia masih mencoba sekali lagi untuk membujuk, Sungsang, apakah engkau benar-benar tak mau mendengar nasihatku? Tetapi justru maksud baik sawung rana ini diterima salah oleh Sungsang. Ia mengira bahwa sawung rana takut. Ia mengira bahwa dirinya memang sudah tanpa tanding lagi. Maka ia tertawa terkekeh mengejek. Hehenheh, tidak seorang pun manusia di dunia ini yang kudengar kata dan nasihatnya, kecuali guruku sawung rana terkesiap mendengar itu. Ah benar, pikirnya. Sikap sombong Sungsang ini tentu ada sebabnya. Hem, kiranya Sungsang dilindungi oleh gurunya, Patrajaya. Walaupun dalam melaksanakan tugas ini tak gentar menghadapi maut, namun Patrajaya memang perlu diperhitungkan. Ia sudah kenal baik watak tabiat Patrajaya. Orang yang suka menurutkan kemauan sendiri dan tak ingat lagi persahabatan. Hem, dengus sawung rana. Engkau menjadi sombong karena mengandalkan gurumu siapa yang mengandalkan guru sahut Sungsang ketus. Tanpa guru pun, siapa yang takut? Kalau memang kau ingin mencoba, nih makanlah tak terduga cepatnya, Sungsang sudah menerjang maju mengirimkan serangan bertenaga dasyat. Angin pukulannya menyambar menerbitkan hawa dingin. Jangan dianggap peringan hawa dingin yang keluar dari telapak tangan itu. Sebab mengandung racun yang amat berbahaya, dari Ajiwisanaga. Orang yang terkena pukulan Ajiwisanaga ini salah-salah melayanglah jiwanya keracunan. Seperti telah diceritakan dalam cerita Jakapekik dan Ratuan Dansari, bahwa baik Patrajaya maupun adik seperguruannya yang bernama Gupala merupakan dua tokoh sakti yang memiliki Ajiwisanaga. Dahulu, akibat Jakapekik terkena pukulan Ajiwisanaga dan keracunan hebat menjadi hidup terlunta-lunta, kalau saja tidak memperoleh perlindungan Tuhan, tentu sudah mati. Namun justru karena hidupnya terlunta-lunta itu, kemudian Jakapekik menjelma sebagai manusia sakti mandraguna, sesudah ia mengalami penderitaan dan peristiwa-peristiwa yang hampir merenggut jiwanya. Justru mengandalkan kepada Ajiwisanaga yang ditakut orang ini, maka Sung Sang menjadi manusia sombong. Berhadapan dengan Sawung Rana tanpa gentar sedikitpun. Dan kenyataannya, Sawung Rana sendiri memang tak berani semibrono terhadap pukulan yang mengandung racun dingin ini. Ia meloncat ke belakang, ke halaman depan pendapa, mencari tempat yang lebih luas. Sung Sang terus mengejar dan terus melancarkan serangannya bertubi-tubi. Serangannya ganas sekali, diam-diam Sawung Rana terkejut. Dari serangan-serangan ini insyaaflah bahwa Sung Sang bukan sekadar melawan. Tetapi justru berusaha membunuhnya. Karena lawan berusaha membunuhnya, Sawung Rana tidak ragu-ragu lagi. Kalau memang terpaksa ia pun harus tak segan-segan pula membunuh murid sahabatnya ini. Sesungguhnya, dalam hal kematangan dan tingkat tenaga saktinya ia tak perlu merasa kalah. Tetapi yang membuat ia kesulitan adalah Ajiwisanaga itu. Dengan benturan tangan, racun dingin itu bisa merembes masuk ke dalam tubuhnya dan meracuni darahnya. Mengingat bahaya itu, Sawung Rana tak berani bersentuhan. Ia mengandalkan kematangan ilmu dan kegesitannya, sambil melancarkan serangan balasan, dengan pukulan-pukulan jarak jauh. Pertempuran itu berlangsung cepat sekali dan angin menyambar-nyambar dasyat ke sekitarnya. Sambaran angin pukulan yang dasyat, dan kadang-kadang disertai hentakan-hentakan nyaring dari mulut Sung Sang, terdengar pula oleh para penghuni rumah itu. Mereka menjadi amat ketakutan. Mereka telah mengira penjahat telah datang ke rumah ini. Dan sekarang telah terjadi pertempuran. Dalam takut dan bingungnya, mereka kemudian saling berusaha mencari tempat sembunyi dengan tubuh gemetaran. Tetapi kalau masih bersembunyi di dalam rumah, tak urung penjahat itu akan tahu. Persembunyian yang paling aman hanyalah di luar rumah. Beberapa orang meloncat ke dalam lubang tempat membuang sampah. Lalu mereka mendekam tak berani bergerak dan membuka mulut lagi. Saking takutnya walaupun digegit nyamuk dan rasa gatal mengamuk, dibiarkan melulu. Nyamuk-nyamuk berpesta pora jadinya. Di samping ada yang bersembunyi dalam lubang pembuangan sampah, terdapat pula wanita-wanita cantik yang tanpa ragu-ragu lagi masuk ke dalam WC. Pada mulanya mereka terpaksa harus menahan nafas dan memitas hidung. Tetapi untuk tidak bernafas mereka tak tahan. Akibatnya walaupun bau menyengat hidung, pening dan hampir memabukan, terpaksa ditahankan. Sesungguhnya hal itu merupakan siksaan. Tetapi masih lebih untung daripada tertangkap oleh penjahat cabul itu. Dan oleh perasaan mereka ini, kemudian mengurangi penderitaan mereka. Bau yang semula terasa memabukan itu, akhirnya malah merupakan bau yang sedap. Sementara itu pertempuran antara sung sang melawan sawung rana berlangsung makin sengit. Angin pukulan makin dasyat menyambar ke sekitarnya. Dan karena tempat yang dijadikan ajang perkelahian ini tak jauh dari para murid tuban menggelep tak tak bernyawa, maka mayat itu tertendang atau tersepak jatuh berdebukan di tempat yang cukup jauh. Pohon di sekitarnya rontok daun-daunnya, berikut ranting dan dahannya. Diam-diam sung sang amat penasaran sekali. Selama ini, setiap ia menghadapi lawan, dalam segebrakan saja telah dapat merobohkan lawan. Kalau tidak tewas seketika, tentu roboh kena racun dingin Ajiwisanaga. Akan tetapi sekarang ini pertempuran sudah berlangsung ratusan jurus. Namun lawan dapat mengimbangi baik sekali dan tak pernah mau berbenturan tangan. Sung sang lupa bahwa yang dihadapi sekarang ini sahabat gurunya, yang tahu akan ampunnya Ajiwisanaga ini. Maka sawung rana tak mau berbenturan tangan. Tetapi sebaliknya, sawung rana pun dambiam kagum. Benar-benar berbakat sung sang ini. Masih dalam usia 30 tahun lebih, telah sedemikian tinggi ilmu kepandainya. Setelah matang dalam ilmunya, kemudian sung sang bakal menjadi manusia sakti pilih tanding. Sayang, sung sang telah rusak dan jahat. Tak urung kemudian hari muncul seorang penjahat kejam yang amat berbahaya bagi keselamatan manusia. Membayangkan kemungkinan yang bakal terjadi kemudian hari ini, tiba-tiba saja ia melengking nyaring. Lengkingan yang dilambari tenaga sakti ini dapat menguncangkan jantung. Sung sang terkejut ketika merasakan persendiannya lemah dan jantungnya berdegup cepat. Ia mengumpulkan semangat melawan pengaruh lawan. Ailih pekik sung sang tertahan sambil melesat jauh menghindarkan diri. Hampir saja ia menjadi korban sambaran bola baja berduri senjata bandil eri sawung rana. Maka begitu ia menginjakan kaki ke tanah, pada tangannya telah tergenggam pula senjatanya. Senjata cambuk panjang pemberian gurunya. Cambuk yang tak pernah dipergunakan, apabila tidak menghadapi lawan tangguh. Ternyata lengking nyaring sawung rana tadi untuk mempengaruhi lawan. Dan berbareng itu, dengan gerakan yang amat cepat telah mengambil senjatanya. Sung sang katanya. Sekali lagi aku peringatkan kepadamu. Enyahlah sebelum terlanjur aku marah. Pergilah dari tuban malam ini juga, dan aku tak mau mengganggu lagi. Tetapi manakah mungkin sung sang mau mendengar kata-kata sawung rana ini? Ia berbesar hati dan bangga. Buktinya ia dapat melawan salah seorang tokoh pengawal rahasia Mataram sampai ratusan jurus. Dengan demikian terbukti bahwa dirinya sudah bisa menyebut seorang sakti. Malah dirinya tak perlu merasa kalah dengan sawung rana ini. Oleh sebab itu ia terkekeh mengejek. Hehehe, marah pun siapa yang takut? Aku bukan seorang pengecut. Aku berbuat berani bertanggung jawab. Hayo, apa abamu? Cambuku akan langsung mengantarkan nyawamu ke akhirat sikap ketus ini membuat wajah sawung rana merah padam. Tiba-tiba ia membentak nyaring dan bandil erinya berkelebat. Terang-terang tering, kering benturan senjata terjadi berulang-ulang, dan pijar api berterbangan. Sung Sang terhuyung mundur dua langkah. Dan ia kaget ketika merasakan telapak tangannya panas. Sadarlah Sung Sang bahwa dalam hal tenaga sakti masih kalah dengan sawung rana. Takut. Tiada istilah takut dalam hati Sung Sang. Sambil menggeram marah ia menggerakan cambuknya. Meledak-ledak di udara dan gerakannya amat cepat sekali. Ilmu cambuk ajaran gurunya adalah ilmu cambuk tingkat tinggi. Ilmu yang sengaja diciptakan oleh Patra Jaya, disesuaikan dengan bakat Sung Sang sendiri. Dahulu ketika masih hidup di desanya setiap hari ia berkewajiban menggembala kerbau orang tuanya. Ia menggunakan cambuk bukan saja untuk menghalau kerbau tetapi kadang pula bisa melecut buah di atas pohon, maupun ikan yang mengambang di bawah permukaan air. Ia seorang yang mahir menggunakan cambuk sekalipun tiada orang yang membimbing. Maka Patra Jaya memupuk bakat tersebut dengan ilmu khusus yang diciptakannya. Ilmu cambuk ajaran Patra Jaya ini cukup aneh dan banyak gerak perubahannya yang tak terduga. Gerak pancingan maupun tipu selalu berkembang setiap gerakan. Maka lawan yang kurang hati-hati, nyawanya akan melayang. Akan tetapi Sung Sang lupa bahwa yang dihadapi sekarang ini salah seorang sahabat gurunya. Dahulu ketika dikarta. Sawung Rana sering sekali bertandang ke rumah Patra Jaya. Karena hubungannya terlalu baik, maka Patra Jaya tidak merahasiakan ilmu cambuk itu. Malah seringkali setiap melatih Sung Sang, Patra Jaya minta pendapat Sawung Rana mana yang perlu dirubah dan disempurnakan. Maka Sawung Rana banyak mengetahui gerak dan tipu ilmu cambuk itu, walaupun tidak seluruhnya. Di samping ia telah mengetahui secara baik dasar ilmu cambuk yang digunakan Sung Sang sekarang, ia pun sekarang bukan Sawung Rana empat tahun yang lalu. Setelah ia memperoleh tambahan pengetahuan ilmu tata kelahi dari beberapa perguruan. Ia menjadi seorang yang luas pengetahuannya dalam hal ilmu tata kelahi dan ilmu kesaktian. Maka dalam melayani sambaran cambuk Sung Sang, bisa menduga sebelumnya. Malah sambil menghindarkan diri, ia langsung membalas menyerang. Sambaran bandil eri yang tajam itu dasyat sekali. Mengarah leher, dada dan bawah pusar. Tentu saja Sung Sang amat terkejut sekali dan cepat membuang diri berjungkir balik ke belakang, sambil melindungi tubuhnya dengan sambaran cambuk. Sung Sang sungguh heran sekali. Mengapa lawan bisa menduga kemana arah sambaran cambuknya? Ia lupa sama sekali kedudukan Sawung Rana sebagai sahabat gurunya. Tetapi dasar Sung Sang merupakan seorang yang amat membanggakan diri sendiri. Menganggap bahwa hanya gurunya lah orang yang paling sakti. Dan dirinya merupakan orang kedua yang tiada lawan pula. Maka ia tak mau menyadari keadaannya. Ia malah menjadi marah dan penasaran bahwa serangannya selalu tak memberi hasil. Ia membentak keras sambil memutarkan cambuknya, meledak-ledak di udara seperti halilintar. Kemudian menukik turun menyamar ke arah kepala dan dada lawan sekaligus. Kalau saja yang diserang dengan dasyat ini bukan Sawung Rana, mungkin sekali sulit menghindarkan diri, dan mungkin pula melayang jiwanya. Sayang Sawung Rana tahu rahasianya. Walaupun hanya dasar, namun sebagai seorang ahli muda bisa menduga perkembangan serangan itu. Serangan yang tampaknya menyambar pusar dibiarkan begitu saja, karena ia tahu bahwa serangan tersebut hanyalah pancingan. Ia meloncat ke kiri di susul cengkeraman tangan kiri ke pergelangan tangan lawan. Sung Sang kaget. Cepat-cepat menarik tangannya, menolong diri dengan tendangan kaki kiri. Demikianlah, makin lama keadaan Sung Sang bukan semakin menjadi baik, tetapi malah menjadi payah dan terdesak hebat. Sambaran cambuk yang selalu dibanggakan itu malam ini ke tanggur batu. Ia malah selalu diancam oleh bandung eri lawan yang amat berbahaya. Bukan saja bola baja itu berduri tajam. Tetapi baru sambaran anginnya saja sudah dapat merontokkan jantung. Sungguh, selama ia diperbolehkan berkelana oleh gurunya baru malam ini saja ia kesulitan diancam bahaya tanpa bisa membalas. Akan tetapi dasar ia sudah terlanjur menganggap dirinya paling sakti. Ia bukan mau menyadari keadaan menyelamatkan diri sebelum terlambat, malah menjadi semakin penasaran. Tiba-tiba ia melengking nyaring dan wut-wut. Sinar putih berkelebat lepas dari tangan kiri Sung Sang. Sembilan batang pisau kecil seperti kilat cepatnya menyambar ke sembilan bagian tubuh sawung rana yang berbahaya. Kaget juga sawung rana oleh sambaran senjata rahasa itu karena sama sekali tidak diduganya. Sedang di samping itu jaraknya pun amat dekat. Masih untung ia tidak lengah. Ia mencelat tinggi di udara. Senjatanya diputar seperti baling-baling melindungi tubuh. Beberapa batang pisau menyambar di bawah kakinya, dan semuanya gemerincing jatuh di tempat jauh terbentur bandil airi. Namun Sung Sang tak hanya berdiri. Ia menyusuli serangan cambuk guna menghalangi sawung rana mendarat kembali. Sudah tentu sawung rana yang tak bersayap tak mungkin dapat bertahan di udara. Sawung rana membenturkan bola berdurinya ke cambuk lawan sambil meminjam tenaga. Tubuhnya kembali membal di udara agak tinggi, lalu berjungkir balik tiga kali di udara, meluncur turun beberapa meter jauhnya. Tetapi wut, wut. Belum juga sawung rana menginjakan kaki ke tanah. Sung Sang telah menyambitkan sembilan batang pisau lagi. Sambaran senjata rahasia ini membuat sawung rana terpaksa sibuk. Sung Sang dapat membalas dengan serangan-serangan berbahaya. Diam-diam sawung rana menjadi marah. Sungguh jahat murid Patrajaya ini pikirnya. Bukan saja jahat, tetapi juga ganas, kejam dan licik. Manusia sejahat ini sungguh berbahaya dibiarkan hidup terus. Sebaliknya Sung Sang menjadi berbesar hati. Ternyata ia dapat menolong kesulitannya dengan menyebarkan senjata rahasia. Maka setiap ia terdersak, tangan kirinya segera menyebarkan pisau-pisau terbangnya. Walaupun sawung rana beberapa kali dapat menghindari dan menghalau pisau-pisau yang berterbangan itu, pada suatu ketika sedikit terlambat. Akibatnya, sebatang pisau terbang dapat melukai pahanya. Tidak berat. Hanya menyerempet saja. Namun darah merah segera mengucur dari luka. Dan sawung rana merasa sakit dan nyeri. Untung sekali bahwa pisau yang disambitkan oleh Sung Sang itu hanya pisau biasa. Tidak mengandung racun sama sekali. Tetapi sekalipun begitu, sawung rana menjadi marah dan penasaran. Ia membentak nyaring. Bandil erinya berkelebat dengan menerbitkan angin yang dahayat. Gempuran sawung rana yang dilanda kemarahan ini, membuat Sung Sang kembali terdesak secara hebat sekali. Maka Sung Sang tidak sempat untuk menyebarkan pisau terbangnya lagi. Wut-wut, plak di Sung Sang terbuyung ke belakang seperti layang-layang putus, beberapa meter jauhnya. Kemudian ia roboh di atas tanah setelah muntah darah segar. Di pihak lain, sawung rana pun terbuyung beberapa langkah ke belakang. Kemudian ia jatuh terduduk, memejamkan matu dan mengatur nafas. Apa yang terjadi berlangsung hanya dalam waktu beberapa detik saja. Sawung rana yang marah dan telah terluka itu mendesak Sung Sang hebat sekali. Pada suatu saat bandil eri sawung rana dapat membuat cambuk Sung Sang tak dapat ditarik kembali. Tangan kiri bergerak secepat tatit. Dada Sung Sang terpukul secara telat. Namun sebaliknya tangan kiri Sung Sang pun berhasil memukul pundak sawung rana. Sesungguhnya pukulan Sung Sang itu kurang mengenakan secara tepat. Pundak sawung rana tidak mengalami cedera, hanya terasa agak ngeri saja. Akan tetapi pukulan Sung Sang itu bukanlah pukulan biasa. Pukulan itu mengandung racun dingin dari Ajiwisanaga. Maka begitu terpukul pundaknya, sawung rana merasa ada hawa yang sangat dingin menyelunduk masuk ke dalam tubuhnya. Sawung rana menyadari bahwa racun dingin itu amat berbahaya. Maka sawung rana segera duduk bersila mengatur pernapasan, guna melawan masuknya racun dingin tersebut, agar terusir dan tidak membahayakan keselamatannya. Pengaruh racun dingin dari Ajiwisanaga itu memang hebat sekali. Walaupun sawung rana merupakan seorang tokoh sakti, yang tenaga saktinya telah mencapai tataran cukup tinggi, pengaruhnya amat terasa. Saat itu juga sawung rana merasa kedinginan, seperti duduk di bawah hujan salju. Ia terus mendesak racun yang mengandung hawa dingin tersebut agar tidak menjalar ke dalam dada dan jantung. Namun demikian, hasilnya lambat. Kalau pukulan yang mengandung Ajiwisanaga itu sangat berbahaya, tak seorang pun yang dapat mengungkiri. Dalam cerita Ratuhan dan Sari pernah diceritakan, betapa tokoh gagak rimang yang sakti mandraguna, lawa ijo dan kebojalu menjadi kedinginan, dipukul oleh Patrajaya dan Gupala ketika berhadapan di depan rumah perguruan kemuning. Kemudian Rara Intem pun pernah merasakan hebatnya pukulan tersebut. Untung mereka tertolong berkat pertolongan jaka pekek. Pada aat sung sang roboh dan sawung rana duduk berdiam diri mengatur pernapasan ini, mendadak terdengar suara ketawa orang terkekeh. Belum lenyap suara ketawanya, berkelebatlah bayangan yang amat gesit. Melayang turun dari sebatang pohon yang cukup benar, seperti seekor burung raksasa. Bayangan tersebut melayang ke arah sawung rana sambil menyerang dengan pukulan jarak jauh. Jangan diremahkan pukulan jarak jauh bayangan ini. Angin yang keluar dari telapak tangannya bercuitan menyambar dasyat ke arah sawung rana yang masih duduk berdiam diri. Tahan tiba-tiba terdengar seruan nyaring. Menyusul berkelebat dua bayangan orang yang gesit pula, melayang dari atas tembok. Dua orang itu hampir berbareng menggerakkan tangan mereka. Melancarkan pukulan jarak jauh pula guna menangkis pukulan bayangan yang pertama. Pertemuan dua tenaga yang tak tampak itu hebat sekali. Mereka tidak bersentuhan tangan. Namun tubuh mereka seperti diserang badai. Mereka terhuyung-huyung mundur. Kalau bayangan yang pertama terhuyung mundur sampai empat langkah ke belakang, sebaliknya dua orang itu hanya terbuyung dua langkah ke belakang. Memang taklah mengherankan, jika terjadi demikian. Sebab pukulan bayangan yang pertama tadi, desambut oleh dua orang secara berbareng. Hehehe bagus. Tuban amat jauh dengan karta. Tetapi anehnya, mengapa kalian seperti demik telah muncul di kota ini dan mengganggu muridku terdengar bayangan pertama berkata suaranya serat. Mudah diduga, siapakah tiga bayangan yang baru datang ini? Bukan lain adalah Patrajaya, Hestiwiro dan Reksogati. Tiga orang ini muncul pada saat yang hampir bersamaan. Patrajaya yang melihat muridnya roboh tak berkutik di atas tanah menjadi marah sekali. Sebab ia mengira bahwa muridnya yang muntah darah itu sudah tewas. Maka begitu muncul ia telah melancarkan serangannya ke arah Sawung Rana yang sedang duduk bersama di. Melihat bahaya yang mengancam itu, Hestiwiro dan Reksogati cepat pula bertindak. Dengan berbareng dan menggunakan tenaga gabungan menangkis serangan Patrajaya. Kaget juga Patrajaya melihat munculnya bekas rekan sekerja itu. Maka ia segera tertawa dan berkata mengejek. Heran, dengusurek Sogati dingin. Bertambah usiamu, tetapi tetap juga engkau seorang kasar dan berangasan. Coba jawablah pertanyaanku. Apa sebabnya secara curang engkau melancarkan pukulan maut kepada adikku? Hei-hei-hei-hei engkau boleh membela adikmu. Sangkamu Patrajaya takut jawab Patrajaya penuh kesombongan. Tetapi coba kau lihat. Siapakah yang membuat muridku roboh ini? Hem, kalau muridku mati, Sawung Rana harus menebus pula dengan nyawanya. Hestiwiro yang tahu penderitaan Sawung Rana akibat racun dingin. Aji Winanaga sesungguhnya sudah ingin sekali membantu mengusir racun dingin dari dalam tubuh Sawung Rana. Namun kehendak itu terpaksa ditahan dan ditunda mengingat kehadiran Patrajaya. Ia percaya bahwa Reksogati akan dapat menandingi Patrajaya. Mengingat dua orang itu tingkatnya seimbang. Namun ia sadar pula bahwa Patrajaya seorang yang licin. Salah-salah Reksogati celaka di tangan Patrajaya. Sebaliknya apabila sekarang pihak mereka ada dua orang, walaupun Patrajaya seorang yang selalu membanggakan kepandainya sendiri, masih akan memperhitungkan pula untung dan ruginya. Dengan kekuatan yang tak seimbang itu, kiranya Patrajaya sedia mengalah, sehingga keributan bisa dihindarkan. Dalam pada itu Reksogati mendelik ke arah Patrajaya. Jawabnya, benarkah muridmu itu mampus? Periksa dulu baik-baik, Patrajaya mendengus. Tetapi kakek ini segera membungkuk pula untuk memeriksa muridnya. Hatinya gembira juga setelah tahu bahwa Sung Sang tidak tewas. Muridnya itu hanyalah pingsan saja akibat terluka dalamnya kembali berdiri tegak. Katanya dingin, benar. Muridku hanya pingsan saja. Tetapi haruskah orang yang mencelakakan muridku itu? Aku biarkan begitu aja memang hakmu membela murid. Tetapi, hendaknya engkau teliti dulu akan sebabmu sebabnya. Apakah muridmu tidak melakukan kesalahan? Kata Reksogati bersemangat. Hem, Patrajaya. Tahukah engkau bahwa muridmu ini seorang yang amat jahat, kejam dan ganas? Telah tiga malam berturut-turut muridmu membunuh orang-orang tak berdosa. Haruskah dibiarkan meraja lelah perbuatan muridmu yang tak kenal peri kemanusiaan itu? Hehehe, Patrajaya ketawa terkekeh mengejek. Bagus sekali bahwa engkau sekarang pandai mencari kambing hitam dan alasan. Tetapi sekarang aku bertanya kepadamu, apakah engkau sudah berbalik kibatmu? Kurang ajar. Apa maksudmu bentak Hersti Wiro yang sejak tadi berdiam diri? Engkau hamba Mataram. Tetapi mengapa sebabnya engkau sekarang menjual lagak dan jamu di kota musuh? Bukankah muridku ini malah memberikan jasa untuk Mataram? Dengan pengacauan ini yang untung Mataram, tutup mulutmu yang busuk bentak reksogati. Kalau memang tidak tahu, sebaiknya engkau tak usah membuka mulut. Agar tidak menjadi buah tertawaan anak kecil. Siapa bilang kota Tuban ini sekarang wilayah musuh? Huhuh, buka matu dan telingamu lebar-lebar. Kota Tuban telah dikuasai Mataram. Dan oleh Gusti Kanjeng Ratuan dan Sari, kami bertiga ditugaskan untuk menjaga keamanan. Katakanlah, sebagai penjaga keamanan, kami harus membiarkan saja muridmu meraja lelah melakukan kejahatan. Kaget juga Patra Jaya mendengar jawaban itu. Ia memang tidak tahu terjadinya perubahan. Sebab baru malam ini saja ia menginjakan kakinya di bumi Tuban. Sejak ia pergi dari Mataram, kemudian ia bertemu dengan dan Tuhan dan Sari di Belego, ia memang terpisah dengan muridnya. Ia tidak tahu kepergian muridnya. Sedang dirinya pun setelah bentrok dengan adik seperguruannya, Gupala, berpisah dan mencari jalan hidup sendiri. Dalam perantauannya ini akhirnya pada malam ini menginjak bumi kota Tuban. Pada saat ia melangkah perlahan-lahan ini, ia kaget mendengar lengking nyaring. Dua macam lengking nyaring yang sama tajam, tetapi mempunyai nada yang berbeda. Tetapi ia tidak akan lupa suara lengking muridnya. Dari lengking itu, Patra Jaya tahu bahwa suara lengking tajam tersebut keluar dari mulut muridnya yang marah. Namun di samping itu ia pun terkejut juga mendengar lengking yang lain. Dari lengking tersebut ia dapat menduga bahwa lengking itu keluar dari mulut seorang sakti. Ketika ia tiba di tempat, ternyata ia sudah terlambat muridnya terhuyung ke belakang kemudian roboh. Dan lawan yang dihadapi muridnya jatuh terduduk. Karena gelap ia belum tahu siapakah lawan muridnya. Maka begitu datang ia segera melancarkan serangannya. Baru sesudah Hesti Wiro dan Reksogati muncul, tahulah ia bahwa yang melawan muridnya bekas rekannya, Sawung Rana. Bagi Patra Jaya, sebenarnya tidak perlu takut kepada orang lain. Maka walaupun harus berhadapan dengan Hesti Wiro bersama Reksogati, ia pun tidak perlu gentar. Ia bangga akan ampunya Ajiwisanaga. Tetapi setelah mendengar bahwa tiga orang bekas rekannya ini sebagai petugas-petugas keamanannya perlu berpikir dulu sebelum berbuat. Sebagai bekas hamba Mataram yang tahu betapa kuatnya Mataram, dan betapa banyaknya tokoh sakti yang membantu Mataram. Ia harus memperhitungkan kemungkinan yang terjadi kalau harus menanam permusuhan dengan Mataram itu. Sebab untuk seterusnya, ia takkan bisa hidup tenang. Ia menjadi musuh negara dan orang buruan, apakah enaknya? Sadar akan keadaan dan kemungkinan yang terjadi, maka timbulah keputusan Patra Jaya untuk lebih baik sedikit mengalah tetapi selamat. Tentang urusannya dengan tiga orang tokoh pengawal rahasia Mataram ini, lain waktu belum terlambat untuk diperhitungkan. Patra Jaya menyambar tubuh muridnya sambil terkekeh mengejek. Heheheh baiklah. Malam ini aku mengalah. Jangan kira aku takut kepadamu. Sama sekali tidak. Dan jangan kamu salah sangka pula, bahwa aku takut kepada Gusti Wan dan Sari. Kalau aku sekarang mengalah, tak lain mengingat budi baik dan kebijaksanaan Ingkang Sinuhun Sultan Agung, selama aku sebagai orang Mataram. Huhuh, sewaktu-waktu aku dan kamu tentu ada kesempatan bertemu. Dan kapan saja ketemu, janganlah kamu menggunakan kedudukanmu sebagai orang Mataram, tanpa menunggu jawaban Patra Jaya menjenjakan kakinya ke tanah, kemudian melesat pergi sambil mengempit tubuh muridnya yang pingsan. Gerakan kakek itu sungguh cepat. Dalam waktu hanya sekejap sudah tak tampak lagi bayangannya. Hesti Wiro dan Reksogati menghela nafas. Hati mereka merasa lega. Walaupun begitu Reksogati masih menggerutup pula. Hmm, kalau saja aku tak ingin lekas-lekas menolong sawung rana-mana sudi aku melepas lari bangsat itu begitu saja. Masih begitu muda, sudah sejahat itu murid Patra Jaya. Kalau kesaktiannya makin menjulang tinggi tentu akan semakin ganas dan berbabaya. Tunas yang jahat, jika dibiarkan tumbuh, tak urung hanya merusak tunas yang lain saja. Hesti Wiro mengerti juga penasaran kawannya itu. Namun ia cepat menyentuh lengannya. Sudahlah Adi, mengapa membuang waktu memikirkan mereka? Seyugianya kita lekas membantu mengusir pengaruh racun dingin itu. Hesti Wiro mendahului duduk bersilah di belakang sawung rana. Ia menempelkan telapak tangannya ke punggung sawung rana sambil memejamkan metu dan mengerahkan hawa sakti, disalurkan ke dalam tubuh sawung rana. Melihat itu Reksogati tak mau tinggal diam. Ia pun kemudian berbuat yang sama. Saat itu juga sawung rana merasakan mengalirnya hawa sakti yang hangat ke dalam tubuhnya. Hawa hangat itu membanjir terus memasuki tubuhnya. Sawung rana cepat menampung bantuan tenaga itu, kemudian didorong ke arah pundak guna mengusir racun dingin akibat pukulan Ajiwisanaga. Berkat bantuan dua orang sakti ini usahanya lebih cepat berhasil. Hanya dalam waktu seperempat jam saja, racun dingin tersebut telah berhasil dihalau bersih. Ia sudah sehat kembali. Lalu ia membuka metu sambil berkata, cukup. Terima kasih, Kakang, Hesti Wiro dan Reksogati cepat pula menarik tangan masing-masing. Dua orang ini gembira bahwa bantuan tenaganya dalam waktu singkat dapat menolong sawung rana. Kemudian mereka menanyakan tentang sebabnya bertempur melawan sung sang. Dan sawung rana pun cepat menceritakan bahwa kedatangannya belum begitu terlambat, sekalipun sung sang telah berhasil membunuh murid-murid tuban yang berjaga tetapi belum berhasil mengganggu penghuni rumah, bersambung jilid sepuluh.